Sudah menunjukkan pukul 1 siang Jadi mungkin sambil menunggu peserta yang lain masuk Ini Pak Ayang Udri Zayakin juga belum masuk Mungkin acara webinarnya akan kita mulai saja ya Bapak, Ibu dan teman-teman semuanya Terima kasih saya mulai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada Bapak, Ibu semuanya yang sudah gabung di sini Terima kasih banyak Yang pertama-tama terucap syukur kehadirat Tuhan yang maesah Karena kita bisa berkumpul di ruang virtual kita kali ini Untuk mendiskusikan satu tema yang sangat menarik Tentang tren daya hidup halal di Indonesia maupun di belahan dunia lain Tak lupa yang terhormat Kepada Bapak Rektor UNS, Bapak Profesor Dr. Jamali Waho Dan jajarannya kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisip UNS, Ibu Profesor Dr. Ismi Nurhaini dan jajarannya kepada Kaprodi S1 Sosiologi Bapak Dr. Argyo Demartoto dan Ibu Trisni Utami sebagai Kaprodi S2 Kepada pembicara Mbak Enji dari Tauan, Mbak Adin dari Sosiologi UNS Dan juga Pak Ayang Utri Zayakin yang nanti menyusul dari Belgia Dan juga teman-teman semuanya sudah bergabung Terima kasih banyak sudah bergabung di sini dan mengikuti diskusi kita kali ini Oke, sebelumnya saya akan membacakan beberapa konten tertib ya Tapi kesepakatan bersama ketika webinar ini berlangsung Yang pertama saya mohon untuk semua peserta meng-unmute ya Untuk tidak mengaktifkan audionya ketika presenter atau narasumber berbicara Yang kedua, mohon juga untuk jika ada pertanyaan nanti Silahkan ditulis di chat ataupun langsung disampaikan ketika semua narasumber sudah Mempresentasikan materi mereka Oke, mungkin kita langsung saja kepada materi Sebagai mana kita tahu halal lifestyle atau kayak hidup halal itu kan sudah Sangat populer sekali ya di Indonesia maupun belahan dunia lain Kalau Pak Ayamutri saya yakin dalam statusnya bilang semua serba halal Entah di Indonesia, entah di belahan dunia lain Teman saya pernah melakukan suatu riset tentang halal lifestyle di Jepang Jadi Jepang pun sekarang sedang merak sekali Mempraktekan kayak hidup halal Terus kita juga bisa melihat Oke, kalau dulu kita melihat halal itu selalu Konotasinya pada makanan ya Makanan halal, makanan yang tidak halal itu kan Tapi sekarang mengalami perluasan makna Kalau kita pergi ke supermarket gitu ya Kita akan menemukan misalkan ada sampo halal sekarang ya Ada panci juga sekarang sudah halal Atau ada kulkas halal Itu sudah menjadi satu fenomena yang luar biasa sekali yang terjadi di Indonesia Mungkin juga di negara lain juga sama Nah saya tidak akan berkata banyak karena peserta datang ke sini Untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Narasumber Nah yang pertama nanti akan disampaikan Materinya akan disampaikan oleh Mbak Adin Kurnia Putri Mbak Adin Kurnia Putri adalah dosen dari Prodi Sosiologi Fisip UNS Mbak Adin nanti akan presentasi tentang fenomena perumahan syariah yang ada di Indonesia Mungkin khususnya di Soloro ya Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu kurikulum vitae atau biografi dari Mbak Adin Kurnia Putri Mbak Adin Kurnia Putri ini adalah dosen muda Tetapi walaupun muda pengalaman penelitiannya sudah sangat banyak dan sangat kompeten Ya dalam bidang yang dia geluti Mbak Adin ini lulus pada tahun 2013 dari UNS di Sosiologi Selanjutnya S2 Sosiologi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta Beberapa hasil riset yang ditekuni Mbak Adin Tahun 2020 ini saya dan Mbak Adin melakukan penelitian yang akan nanti disampaikan oleh Mbak Adin Tentang pemukuman syariah, ruang-ruang eksklusif baru yang kita fokus di Seloraya dan juga di Aceh dan Kusalam Tahun 2009 Mbak Adin juga melakukan riset tentang analisa kemanfaatan kerjasama sosial ekonomi antara Malaysia dan Indonesia dan beberapa riset yang lainnya Oke untuk menyikat waktu mungkin saya berikan waktu untuk Mbak Adin untuk mempresentasikan penelitiannya Silahkan Mbak Adin Baik, terima kasih banyak Aku Yun Sunesti Mohon maaf Ini mungkin nanti saya tidak bisa sampai selesai Karena juga berbarengan dengan Kerajat Jadi saya mungkin Hanya bisa Sebentar Untuk share Jadi memang Saya dengan Bu Yunes Sekarang sedang meliti tentang perumahan syariah Jadi Kemarin juga saya bertawari sama Bu Yun, Mbak Adin aja yang Yang apa Share gitu Karena juga Senang sekali saya juga bisa Bersama dengan Ibu Angie Bapak Ayang Senang Bisa berdiskusi bersama Tapi sayang sekali Dua hari yang lalu Saya baru dapat info Karena harus mengikuti Latsar Jadi ini Saya mengikuti sekitar Mungkin kurang lebih Sebentar saja mungkin sekitar setengah jam Ya Bu Yun, 15 sampai setengah jam Mungkin bisa saya mulai saja Sebentar saya share screen dulu Sudah terlihat ya Apakah PowerPoint sudah terlihat? Sudah, sudah Mbak Adin Oh ya Oh ya Baik, ini Saya akan presentasikan Mengenai Apa namanya Hasil riset kami Berdua dengan Bu Yun Sunesti Mengenai perumahan syariah Khususnya Di Suloraya Nah Sebelumnya Memang Selama ini Lebih banyak membicarakan Perumahan Istilahnya halal Dari segi Seperti Makanan Kemudian mungkin Kemarin mungkin Jilbab halal Pun juga ada Kemudian Paling banyak Mungkin adalah Ya istilahnya makanan Ya paling sering didengar Nah Ternyata Sekarang banyak sekali Oh maaf Kita close Sudah ya Ternyata banyak sekali Yang Masih ada Apa Perumahan Yang ini Halal Begitu Jadi perumah Bisa dikatakan rumah halal Seperti itu Sebentar Mohon maaf Saya terbiasa Menggunakan Zoom Jadinya Kalau Apa Memakai Google Meet Agak Ini Baik Sebelumnya Mungkin saya akan Mulai dulu Dari Perumahan Syariah Ini Saya melihat Dari Kami Membandingkan Di Big Data Dari Google Trend Ternyata Pencarian Mengenai Perumahan Syariah Ini Cukup Sudah Mulai Banyak Sekali Terutama Rating Tertinggi Itu Di Sekitaran Akhir Tahun 2019 Analisis Kami Karena Sewaktu Itu Bertepatan Dengan Perumahan Bodong Istilahnya Waktu Itu Ramai Banyak Diperbincangkan Perumahan Tetapi Ternyata Itu Penikuan Seperti Itu Jadi Ini Memang Sebenarnya Sudah Sudah Sempat Dari Mulai Tahun 2004 Ini Semakin Meningkat Meningkat Kemudian Turun Mungkin Karena Faktor Dari Klaim Perumahan Syariah Itu Sendiri Yang Kasus Penipuan Dan Kemudian Mungkin Juga Faktor Ternyata Faktor Seperti Itu Karena Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Pun Dengan Beberapa Developer Marketing Ini Emang Sangat Mempengaruhi Bagaimana Mereka Memasarkan Apa Proyek Mereka Seperti Itu Nah Ini Dari Google Trend Kami Melihat Term Perumahan Syariah Sendiri Memang Kemudian Yang Pertama Kali Muncul Adalah Penipuan Jadi Ini Bisa Menjadi Dua Mata Pisau Sebenarnya Dari Segi Pihak Developer Sendiri Melihat Bagaimana Kemudian Orang Awam Menjadi Mengenal Perumahan Syariah Karena Kasus Meskipun Itu Karena Kasus Penipuan Seperti Itu Jadi Tetapi Orang Jadi Semakin Penasaran Dan Hasil Dari Beberapa Apa Wawancara Kami Dengan Beberapa Informan Terutama Di Generasi Millenial Ya Mungkin Ya Generasi Seusia Saya Di Tahun Sekitar Kesekiran 28 Sampai 35 An Kebetulan Kami Ini Kan Orang Orang Yang Mungkin Pasangan Muda Yang Sedang Mencari Apa Namanya Perumahan Pencari Rumah Gitu Jadi Banyak Sekali Yang Ternyata Cukup Tertarik Seperti Itu Makanya Ini Puncaknya Memang Di Akhir Tahun 2019 Itu Nah Memang Kalau Kalau Dari Apa Namanya Perbandingan Seluruh Di Kota Di Indonesia Paling Banyak Perumahan Syariah Ini Memang Lebih Istilahnya Menjamur Di Jawa Bagian Barat Seperti Itu Makanya Mungkin Pernah Dengar Kasus Covid Yang Dikarenakan Seminar Di Bogor Nah Itu Salah Satunya Adalah Properti Syariah Sebenarnya Jadi Seminar Properti Syariah Makanya Memang Di Bogor Ini Memang Paling Banyak Perumahan Syariah Dan Mungkin Malah Mengawali Asosiasi Asosiasi Developer Indonesia Seperti Itu Ini Kalau Dari Berdasarkan Grafik Data Yang Kami Temukan Mengutip Dari Sumber Perumahan Islam Indonesia Di Sini Juga Dikutip Oleh BBC Di Apa Namanya Dalam Media BBC Kemudian Disebutkan Emang Mayoritas Kebanyakan Saat Di Tahun Sekisaran 2000an Ini Banyak Sekali Di Kota Bogor Seperti Itu Nah Kemudian Apa Apa Sebenarnya Perumahan Syariah Nah Ini Memang Konsep Ini Secara Garis Secara Umum Sudah Mulai Berkembang Di Kisaran Tahun 1995 Disitu Mulai Dari Memang Nilayah Di Jawa Barat Saat Itu Terutama Daerah Jakarta Dan Sekitarnya Ini Sudah Mulai Berkembang Dan Ini Memang Perbedaan Istilahnya Perumahan Konvensional Dengan Perumahan Syariah Jadi Satu Marketing Terus Kemudian Developer Menggunakan Konsep Rumah Halal Sampai Istilahnya Mengantarkan Ke surga Rumah Ke surga Ke segala Macem Untuk Mendorong Minat Dari Pasar Pasar Terutama Kelas Menengah Muslim Seperti Itu Jadi Dari Pihak Pengembang Konseptor Dari Perumahan Syariah Ini Menggunakan Simbol Agama Islam Dalam Kaitannya Untuk Ya Apa ya Merangkul Istilahnya Pasar Yang Besar Untuk Karena Memang Di Indonesia Sendiri Jumlah Muslim Kan Sangat Besar Jadi Ini Dilehat Pasar Yang Sangat Potensial Begitu Ini Bisa Kita Lihat Beberapa Contoh Apa Yang Direpresentasikan Yang Coba Direpresentasikan Oleh Baik Developer Maupun Konseptor Perumahan Syariah Bagaimana Bagaimana Kemudian Pasti Selain Ada Istilah Menggunakan Kata Halal Atau Surga Atau Mungkin Dari Simbolnya Biasanya Juga Memakai Misalkan Perempuannya Memakai Jilbab Bahkan Cadar Kemudian Menonjolkan Fasilitas Fasilitas Terutama Untuk Muslim Seperti Itu Nah Disini Kemudian Setelah Di tahun 1995 Ini Perumahan Syariah Ini Semakin Mulai Mulai Ada Ini Kemudian Muncul Asosiasi Asosiasi Developer Properti Syariah Nah Ini Sebenarnya Ternyata Setelah Kami Telusuri Berdasarkan Lapangan Jaringan Ini Sampai Di Kota Solo Jadi Memang Mereka Selalu Ibaratnya Payung Hukum Payung Yang Istilahnya Meyakinkan Pembeli Atau Konsumen Untuk Membeli Permahan Mereka Dengan Bahwa Mereka Sudah Tergabung Di dalam Asosiasi Seperti Itu Nah Yang Pertama Kali Muncul Ada DPSI Ini Developer Properti Syariah Indonesia Ini Dulu Juga Istilahnya Awal Mulanya Juga Di Bogor Waktu Itu Juga Developer Yang Di Kota Solo Kami Wawancarain Juga Beliau Melakukan Pelatihan Mengikuti Pelatihan Di Bogor Waktu Itu Jadi Kisaran Memang Kalau Di Kota Solo Sendiri Memang Masih Belum Lama Jadi Istilahnya Di Di Tahun 2014 Ini Lebih Mengawali Dari Asosiasinya Asosiasi Developer Properti Syariah Nah Ini Yang Pertama Kali Kemudian Yang Kedua Itu Ada Asosiasi Properti Syariah Indonesia Ini Sebenarnya Dulunya Juga DPSI Kemudian Mereka Membuat Baru Dan Kalau Kami Telusurnya Memang Seperti Ideologi Ada Perbedaan Termasuk Dalam Hal Transaksi Biasanya Malah Asosiasi Properti Syariah Ini Malah Tetap Mau Menggunakan Bank Semacam Itulah Itu Lebih Kepada Perdebatan Itu Nah Tapi Menariknya Ditemuan Lapangan Kami Ini Ada Developer Yang Juga Memiliki Dua Proyek Perumahan Jadi Ada Perumahan Syariah Dan Perumahan Konvensional Jadi Kalau Dilihat Sebenarnya Kami Juga Mempertanyakan Ideologi Dari Si Developer Karena Berarti Seperti Menjual Baju Muslim Dengan Yang Tidak Dan Seperti Itu Dan Ini Melihat Bagaimana Perumahan Dia Berjualan Perumahan Syariah Juga Berjual Perumahan Konvensional Jadi Motifnya Ini Yang Kami Terus Gali Di Lapangan Jadi Apa Sebenarnya Di Baliknya Dan Apakah Ini Hanya Sekedar Motif Ekonomi Atau Memang Ideologis Dari Komunitas Masyarakat Muslim Di Indonesia Seperti Itu Nah Ini Khusususnya Di Seloraya Ada Banyak Titik Kalau Ini Kan Memang Banyak Padahal Sebenarnya Memang Sudah Sudah Perumahan Syariah Sudah Banyak Sekali Hanya Saja Memang Bedanya Dengan Di Bogor Dengan Solo Raya Ini Kalau Di Bogor Sudah Ada Ibaratnya Lingkungan Apa Sudah Sudah Dihuni Beberapa Tahun Sehingga Bisa Melihat Aktivitas Sehari Sehari Kehidupan Lingkungan Islami Di Sana Seperti Apa Seperti Itu Kalau Di Solo Raya Ini Rata Karena Memang Baru Di Kisaran 2016 Baru Dibangun Dan Modelnya Kan Biasanya Pembeli Konsumen Itu Membeli Dulu DP Dulu Baru Dibangun Dan DP Nya Pun Berbeda Karena Ini Tidak Pakai Bank Jadi Memang Lebih Relatif Lama Dibanding Yang Konvensional Jadi Memang Ini Sebenarnya Di Solo Raya Sendiri Ini Masih Kebanyakan Berupa Kafling Meskipun Tetap Ada Satu dua Yang Sebenarnya Memang Tergolong Perumahan Syariah Tapi Itu Biasanya Bukan Dari Dari Islah Developer Berbisnis Tapi Malah Komunitas Jadi Memang Misalnya Di Daerah Solo Utara Itu Ada Perumahan Syariah Bukan Bukan Islahnya Apa Ya Dibangun Karena Memang Dari Komunitas Kelompok Muslim Tentu Seperti Itu Itu Juga Ada Seperti Itu Cuma Ini Kami Coba Membicarakan Juga Yang Memang Memakai Developer Memakai Konseptor Memakai Istilahnya Sistemnya Lebih Memang Itu Untuk Strategi Marketing Seperti Itu Nah Di Sini Perbedaan Apa Sebenarnya Perumahan Syariah Dengan Perumahan Konfesional Kalau One Get Sistem Itu Sama Dengan Perumahan Konfesional Jadi Ini Memang Privatisasi Ruang Bagaimana Kemudian Masuk Ke Perumahan Itu Ada Satpam Biasanya Ada Pintu Masuknya Dan Atau Malah Mungkin Dicek Satpam Dulu Tidak Bisa Mudah Keluar Masuk Itu Hampir Sama Tetap Tetap Kami Temukan Seperti Itu Tetapi Hanya Saja Perbedaannya Di ruang Konsep Produk Sosial Yang Akan Mereka Coba Buat Istilahnya Apa Ya Yang Mereka Tawarkan Fasilitas Yang Itu Disini Yang Menurut Istilahnya Leferbe Bicara Tentang Ruang Sebagai Produk Sosial Bagaimana Sebenarnya Ruang Ini Bukan Hanya Terkait Bangungan Fisik Saja Tapi Bagaimana Relasi Sosial Yang Terbentuk Dalamnya Nah Ini Sebenarnya Ketika Kami Mewancarai Developer Misalnya Ini Kan Mereka Sedang Membuat Islah Kavling Kavling Apa Syariah Gitu Jadi Belum Ada Bangunannya Tapi Mereka Selalu Membicarakan Kami Akan Membuat Hunian Apa Istilahnya Yang Memang Lingkungan Islami Ada Masjid Ada Kajian Rutin Nya Kami Tanggalkan Ustadz Kemudian Rumah Tafid Ada Kemudian Ada Lapangan Mana Berkuda Ini Kan Berkuda Ini Identik Dengan Simbol Oh Senah Rasul Jadi Olahraga Yang Direkomendasikan Untuk Termasuk Kelam Renang Ini Pun Dipisah Antara Laki Laki Dan Perempuan Seperti Itu Dan Ini Sebenarnya Ada Fungsi Kontrol Dan Dominasi Dalam Ruang Seperti Itu Nah Ini Sebenarnya Di situ Jadi Tawarannya Lebih Mengarah Kepada Bagaimana Ini Menjadi Sebuah Ruang Untuk Relasi Sosial Antara Muslim Antara Sama Muslim Kelompok Jadi Memunculkan Inclave Society Atau Get Community Yang Ini Kemudian Menjamur Seperti Itu Nah Menariknya Lagi Strategi Perumahan Syariah Ini Sendiri Berbeda Dibanding Konvensional Karena Mereka Memakai Gathering Kalau Saya Bisa Katakan Itu Semakin Semacam Apa Ya Brainstorming Kami Mengikuti Beberapa Kali Jadi Semacam Apa Ya Mungkin Kalau Kasah Juga Bisa Dibilang Kayak Cuci Otak Dulu Gitu Di Awal Itu Bukan Ditawarin Ini Ada Perumahan Dengan Setelah Sekian Harganya Sekian Bukan Itu Tetapi Malah Kami Semacam Informan Itu Diam Menyampaikan Seperti Diberi Misalkan Konsep Riba-riba Dilarang Jadi Lebih Seperti Kajian Jadi Seperti Ketika Peserta Masuk Di dalam Gating Dalam Ruang Biasanya Di hotel Dan Itu Kami Juga Menanyai Informan Kami Juga Semacam Seperti Apa Ya Ini Loh Apa Itu Haram Beli Perumahan Seperti Ini Haram Sebaiknya Beli Perumahan Syariah Yang Halal Semacam Itu Jadi Secara Tidak Langsung Memang Doktrin Itu Selalu Muncul Di awal Ketika Menawarkan Perumahan Syariah Seperti Itu Nah Yang Kedua Penawarnya Biasanya Kekomentas Kajian Jadi Kami Juga Menemukan Misalnya Ada Guru Ngaji Yang Menjadi Marketing Nah Ini Kami Juga Istilahnya Sebenarnya Mencari Tahu Sebenarnya Apakah Faktor Ideologisnya Bahwa Memang Ini Untuk Dakwah Memang Ini Untuk Tapi Ataukah Sebenarnya Sebatas Ekonomis Seperti itu Makanya Ini Yang Terus Kami Kaji Karena Emang Riset Kami Ini Masih Berlangsung Sampai Di Tahun 2021 Nanti Di Aceh Jadi Ini Karena COVID Juga Sedikit Terbatas Tapi Tidak Menghalangi Kami Untuk Mencari Data Karena Kami Tetap Apa Istilahnya Tetap Offline Dengan Protokol Seperti Sesuai Dengan Protokol Jadi Ada Online Ada Offline Jadi Kami Tetap Mencoba Terus Menghalangi Data Bisa Sekompensif Mungkin Seperti itu Kemudian Nah Ini Kami Dari Sedikit Apa Ya Istilahnya Konstruksi Pengetahuan Akan Perumahan Syariah Yang Dari Hasil Dari Data Lapangan Kami Ternyata Ada Dua Dua Hal Yang Cukup Apa Istilahnya Di Apa Di Pikiran Informan Itu Menganggap Misalnya Perumahan Syariah Oh Itu Perumahan Syariah Berarti Transaksinya Transaksinya Yang Syariah Sesuai Syariah Islam Tetapi Ada Juga Yang Menganggap Perumahan Syariah Oh Ya Berarti Huniannya Hanya Islami Atau Ada Juga Yang Menganggap Keduanya Seperti Itu Jadi Harus Ketika Dibilang Perumahan Syariah Berarti Huniannya Pun Juga Islami Seperti Itu Jadi Ini Konstruksi Pengetahuan Yang Kami Gali Di Lapangan Ternyata Muncul Dua Hal Ini Nah Ini Istilahnya Yang Kami Proles Selanjutnya Nah Ini Kami Mencoba Mendalami Ketika Berbicara Tentang Perumahan Syariah Kemudian Mayoritas Informan Kami Selalu Mengatakan Transaksinya Yang Tidak Menggunakan Bank Atau Tidak Memakai Tidak Tidak Ada Riba Tidak Ada Angsu Tidak Ada Asuransi Maksudnya Tidak Ada Asuransi Kemudian Tidak Ada Sita Ini Kan Jadi Semacam Apa Ya Misalkan Katakanlah Kami Berpikir Misalkan Ada Konsumen Yang Dia Kesulitan BI Checking Ataukah Kemudian Dia Akan Tertarik Meskipun Itu Bukan Muslim Seperti Itu Nah Ini Ternyata Juga Ada Data Menarik Seperti Itu Nah Sebelumnya Saya Coba Share Sedikit Yang Membedakan Ini Memang Tidak Memakai BI Checking Apa Istilahnya Tidak Seperti Tidak Menggunakan Bank Ya Tidak Menggunakan BI Segala Macam Jadi Ini Memang Akat Antara Developer Dengan Konsumen Seperti itu Nah Yang Data di lapangan Kami pun Juga menemukan Bahwa Ternyata Ketika Poinnya Kalau Misalkan Konvensional Itu kan Membeli Perumahan Sudah jelas Ada jaminannya Rumah Disita Atau Atau Apalah Sudah ada Jelas Nah Ketika Di perumahan Syariah Ini Mereka Menawarkan Istilahnya Tidak Memakai Bank Otomatis Mereka Lebih Banyak Pada Jaminan Akan Konsumennya Nah Misalkan Pasti Di dalam Ini Poin yang Paling Krusial Itu ketika Mereka Melakukan Proses Wawancara Nah Itu Yang harus Paling Banyak Mereka Banyak Istilahnya Banyak Gali Kekonsumen Misalkan Menanyai Kajian Dimana Kemudian Apa Namanya Istilahnya Apa Kerja Kerja Otomatis Tapi Lebih Lebih Kepada Siapa Siapa Konsumennya Nih Dia Mengikuti Kajian Tidak Kalau Mengikuti Kajian Itu Terkontrol Oleh Pihak Developer Nah Ini Yang Sebenarnya Menjadi Kunci Di Dalam Akad Jual Beli Dalam Perumahan Syariah Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Nah Disini Jadi Seperti Yang Kami Sampaikan Di Awal Tadi Kami Menemukan Ada Istilahnya Alasan Apa Sisi Ideologis Dan Ekonomis Nah Disini Kalau Ideologis Berarti Memang Faktor Rasai Syariah Berarti Memang Faktor Dari Seseorang Muslim Membeli Seseorang Membeli Perumahan Syariah Ini Karena Faktor Ingin Tidak Memakai Ribah Apa Ingin Tidak Apa Ada Istilahnya Lebih Lebih Apa Sesuai Syariah Islam Seperti Itulah Pembayarannya Seperti Itu Nah Juga Bagaimana Mereka Misalkan Ada Bayangan Harapan Ketika Kedepannya Mereka Tinggal Di Sana Dengan Anak Anak Atau Mungkin Bisa Istilahnya Menerapkan Pola Kepada Si anak Dengan lingkungan Yang syariah Misalkan Gitu Itu kami Temukan Jadi Beberapa Informan Ini kami Ada Kisaran Informan Dari Beberapa Lintas Generasi Terutama Kami malah Mendalami Yang generasi Millenial Seperti Yang Kami Sampaikan Di Awal Tadi Memang Ini Menjadi Pasar Potensial Ketika Di Usia-usia 27-an 30-an Ini Karena Memang Sedang Mencari Jadi Ketika Kami Mencari Pun Masih Banyak Yang Alasannya Ideologis Seperti Itu Nah Berbeda Ceritanya Dengan Alasan Ekonomis Ternyata Kami Di Lapangan Pun Juga Menemukan Orang Membeli Permancara Ini Untuk Investasi Tidak Untuk Ditinggali Tapi Akan Dijual Kembali Seperti Itu Nah Data Menarik Ketika Kami Berhasil Wawancara Dengan Salah Satu Orang Yang Mengikuti Getring Waktu Apa Di Sekitaran Tahun 2018 Ternyata Peminatnya Tidak Hanya Muslim Waktu Itu Jadi Ada Yang Non Muslim Dan Waktu Getring Kan Itu Dengan Banyak Orang Jadinya Memang Kelihatannya Kok Ini Istilahnya Gak Apa Yang Penting Kejual Jadi Kami Melihat Oh Ini Komodifikasi Yang Istilahnya Menjual Simbol Simbol Agama Istilahnya Menarik Minat Karena Non Muslim Pun Istilahnya Istilahnya Menyadari Bahwa Apa Namanya Memang Pasar Potensial Terbesar Di Apa Di Indonesia Kan Memang Muslim Jadi Apakah Ini Istilahnya Juga Apa Alasan Dibaliknya Ini Berarti Kan Istilahnya Alasan Ekonomis Seperti Itu Nah Ini Sudah Sudah Selesai Juga Bu Sudah 30 Menit Ya Waduh Saya Keenakan Cerita Ini Sudah Selesai Juga Bu Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Paparkan Kurang Lebihnya Jadi Mungkin Saya Nanti Bisa Mohon Maaf Tidak Bisa Mengikuti Sesi Diskusi Tapi Saya Berharap Mungkin Nanti Ketika Apa Ada Yang Ingin Berdiskusi Lebih Lanjut Lebih Bisa Bisa Apa Namanya Diskusi Di luar Forum Dan Mohon Maaf Sekali Bapak Ibu Ibu Peserta Saya Juga Harus Langsung Pamit Untuk Mengikuti Agenda Yang Lain Begitu Bu Yunus Terima Kasih Sudah Tidak Ada Waktu Mbak Adin Ini Ada Berapa Pertanyaan Apakah Bisa Menjawab Langsung Atau Sebentar Tengok Tengok Jadud 11 Sampai Mana Terima Atau Karena Maaf Teman-teman Semuanya Karena Mbak Adin Memang Sedang Kerajak Yang Harus Hadir Secara Fisik Jadi Saya Tidak Bisa Memaksa Mbak Adin Tetap Di Forum Ini Tapi Karena Satu Tim Mbak Adin Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Nanti Saya Bantu Untuk Jawab Saya Moderator Sekaligus Nanti Menjawab Begitu Mbak Adin Terima Kasih Untuk Mbak Adin Semoga Lancar Terima Kasih Terima Kasih Bu Nes Bu NG Selamat Kenal Ibu Mohon Maaf Tidak Bisa Sampai Selesai Mungkin Mbak 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 Bersiuk Ini Pasti Disku Menarik Terima Sampai Terima 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 Atas Presentasinya Dan Harap Maklum Karena Info Yang Sangat Mendadak Kemarin Dari Sehari Dua Hari Yang Lalu Baru Dikatakan Harus Mengikuti Perajabatan Untuk Dosen Muda Dan Harus Mengikuti Sampai Selesai Tidak Bisa Hanya Menyempatkan Waktu 15 Minit Untuk Berbagi Infonya Oke Selanjutnya Pembicara Yang Kedua Adalah Mbak NG Yang Akan Berbicara Tentang Halal Kosmetik Dan Biopower Di Indonesia Tapi Sebelumnya Saya akan Membacakan Dulu Biodata Dari Mbak NG Nama lengkapnya Mbak NG Chow Saya Tidak tahu Ini Dimana Bener Bagus Bagus Mengambil BA Tahun 2006 Di Anthropology National Taiwan University Dan 2013 Mengambil PhD In Anthropology At Boston University USA Dan Saat Ini Mbak NG Sebagai Associate Professor Of Sociology At National Sun Yatsen University Di Taiwan Expertise Dari Expertise Dari Mbak NG Adalah Cultural Anthropology Religious Anthropology South Asia Under Globalization Islamic Anthropological Studies Transnationalism And Religious Revival Movements Gender And Physical Politics Build Intercept And Method Dan Pengalamannya Pada Tahun 2013 Dan 2014 Postdoctoral Researcher Di Center For Asia Pacific Area Studies Academia Oke Silahkan Mbak NG Waktunya Saya persilahkan Mbak NG Untuk Presentasi Materinya Silahkan Mbak NG Oke Ini Sebentar ya Oke Ini Bisa Dilihat Bisa Bisa Oh Bisa 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 Jadi Topik Saya Purifying Beauty Halal Cosmetics And Effective Biopower In Indonesia Sebentar Saya Have Have to Adjust This Thing Oke Nah Yang Pertama Yang Saya Ingin Mengingatkan Itu Cosmetics Itu Bukan Sesuatu Yang Tanggal Sebenarnya Cosmetics Itu Bisa Ditingjau Menalui Perspektif Antropologi Maupun Tosiologi Misalnya Kita Bisa Melihat Cosmetics Sebagai Paradox Of Structure And Agency Atau Hegemony Kecantikan Versus Meningkatkan Percaya Dili Atau Kita Juga Bisa Memikir Cosmetics Itu Sebagai Gender Estetica Labor Atau Kerja Tambahan Kerja Atas Tubuh Tubuh Yang Estetica Nah Kalau Ketiga Cosmetics Itu Juga Bisa Menghasilkan Tubuh Yang Normatif Yang Merendahkan Perbedaan Artinya Apa Misalnya Kalau Kita Punya Konsep Tentu 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 Itu Cantik Cantik Itu Apa Seperti Apa Halus Seperti Itu Baru Dianggap Cantik Kalau Tidak Tidak Cantik Jadi Itu Sesuatu Semacam Norma Nah Di Dalam Norma Itu Perbedaan Yang Lain Bisa Direndahkan Itu Maksudnya Berikutnya Kosmetik Itu Juga Bisa Jadi Semacam Alat Reproduksi Kelas Sosial Nah Kalau Di Diskusi Hari Ini Mungkin Saya Lebih Jenggelu Fokus Di Neoliberalisme Yang Mendalam Deep Neoliberalisme Yaitu Pengeluaan Diri Untuk Menjadi Seorang Pengusaha Secara Rohani Nanti Saya Akan Jelaskan Lebih Mentar Tapi Kalau Deep Neoliberalisme Itu Bukan Hanya Tentang Pasarnya Bukan Hanya Tentang Ekonomi Tetapi Tentang Bagaimana Seorang Bisa Kerja Atas Tubuh Dan Jiwa Diri Dan Menjadi Lebih Produktif Jadi Kalau Dilihat Dari Beberapa Perspektif Di Sini Bisa Dikatakan Beauty Never Politically Neutral Categori Yaitu Kecantikan Itu Tidak Pernah Jadi Sesuatu Yang Neutral Secara Politik Sebenarnya Ada Banyak Hal Sekitar Biopowar Ado Biopolitik Mohung Maafini Halus Di Dari Bahasa Inglis Gala Bahasa Indonesia Minha Bulum Bisa In Okay So Raghu Nong Rose Reading Biopowar So Their Definition Of Biopowar Is Way Beyond Of Course It Draw From Foucault Idea Of Biopowar Dari Bukan hanya Politik Tentang Kesehatan Politik Atau Kontrol Papilasi Tetapi Ada Lebih Banya Misalnya Ada Tiga Trude True Discourses About Vital Character Believing Human Beings And The Rates Of Authorities Considered Competent To Speak Truth Nah kalau misalnya sertifikasi halau, apa itu halam, kalau komisi fatwa dari MUI, mereka mengeluarkan fatwa yang baru, nah itu seperti ini. It's a religious truth. Jadi kedua strategis for incubation upon collective existence, in the name of life and health, initially addressed to population of the blah-blah. Okay, sometimes specified in terms of categories of race, ethnicity, gender, or religion. Nah kalau di sini bisa di lihat ada beberapa aduran, khususnya ke jaminan aduran tentang jaminan halau itu ya. So ini kedua, okay. ketiga modes of subjectification in which individuals can be brought to work on themselves under certain forms of authority in relation to truth, discourses, by means of practices of the self. Nah, jadi sebenarnya ini lebih terkait dengan tadi yang saya sebut deep neoliberalism. Misalnya ada slogan, slogan warna, salah satu slogan itu cantik dari hati. Cantik dari hati. Apa itu maksudnya? Cantik dari hati. Cantik dari hati. Cantik dari hati. Tapi pertanyaan saya adalah, apa semua ini, semua ini, semua bisa jelaskan oleh neoliberalisme. Dan ada orang yang may bilang, ini semua neokonservatismımız ya. Tapi kalau jawaban saya tidak, tidak semua. Hanya bisa jelaskan sebagian, tetapi bukan semua, oke. Nah, di sini saya mau mengingatkan bahwa di dalam bidang halal kosmetik itu ada pola pikir yang sudah berubah. Oke, nanti saya akan memakai warta sebagai contoh, karena warta sekarang paling populer bisa lihat trend itu yang mulai booming itu mungkin tahun 2012 ya. Nah, karena dulu sebenarnya, dulu kalau ada merek seperti sari ayu atau mustika ratu, mereka juga pakai bahan alami. Tetapi mereka tidak pakai konsep halal itu. Jadi, di dalam sini ada perubahan pola pikir. Oke, jadi saya merasa ada tiga pertanyaan yang harus didanyakan. Pertama, kapan dan bagaimana kosmetik halal dijadikan normal. Kedua, apa yang membedakan kosmetik halal daripada kosmetik yang lain, yang biasa. Nah, ketiga, bagaimana kosmetik halal bukan hanya sesuatu yang berbual neoliberalisme? Oke. Nah, yang pertama, kapan? Nah, nanti saya akan menunjuk dua waktu. Yang satu, tahun 2012, kedua, 2017. Nah, ini, ini sebenarnya menarik sekali karena tentang mulai munculnya booming komunitas hijab ya. Kalau kami lihat trend ya, karena warna, sekarang warna ini terlalu popular ya. Jadi, so, this is not the absolute value, this is just relative value. Jadi, kalau lihat sini, ini sebenarnya ada golden cross, like twice, twice golden cross, sekitar tahun 2012. Nah, jadi, waktu itu, warna masih butuh bantuan atau tolongan dari hijabers, komunitas hijabers ya. Tetapi, setelah itu, mereka juga ada jalur yang lain, misalnya film, komersial, dan lain-lain kegiatan banyak. Jadi, setelah itu, warna terus naik. Nah, kalau hijabers, komunitas hijabers itu rata-rata hampir sama ya. Nah, tetapi, setelah itu, di sini, kenapa bisa terus naik? Itu, saya merasa itu tentang sebuah produk yang khusus. Itu juga tentang kosmetik dan wudu. Oh, itu tentang sebenarnya bisa dikatakan hasil, sebuah hasil pengaruh dari Maybelline New York. Oh, nanti saya akan jelaskan. Nah, kalau dibandingkan dengan merek yang lain, bisa dilihat kalau zaman dulu, ya bukan zaman dulu, tapi 20 tahun yang lalu ya. Kalau mustika ratu atau sari ayu, ini masih ada banyak trend ya. Tetapi, setelah booming warna, wah ini, walaupun mereka juga, sekarang mustika ratu atau sari ayu, mereka juga dapat signifikasi halau. Tetapi, memang warna itu, apa, pasar, membuka pasar yang tidak pernah ada. Ada, oke. So, it's like they create a market that was not there before for the Allah Cosmetics. Nah, ini cuma untuk bisa lihat lebih jelas dengan sari ayu dan mustika ratu. Karena kalau pakai warta, itu punca terlalu tinggi jadi susah dilihat ya. Oke, so, let me be quick. Jadi, ada sesuatu yang terjadi pada tahun 2017, yaitu ada lipstick yang khusus, it's called Super Stay. Oke, kadanya mengklaim, mereka mengklaim bisa tahan 16 jam ya. Bisa tahan lama sekali. Tapi kalau tahan lama sekali, bagaimana? Ini kalau mau udu atau sholat, bagaimana kalau itu tahan 16 jam ya. Kalau paling baik itu, apa namanya, kosmetik itu dihabis semua ya, sebelum udu, sebelum sholat ya. Oh, tetapi, apa namanya, kesadaran ini menjadi sesuatu masalah. Ini sesuatu yang baru. Karena kalau dulu, ada kosmetik yang juga waterproof juga, juga ada. Tetapi, isu atau masalah ini belum jadi sebuah masalah. Oke. Jadi, bisa dikatakan karena setelah komunitas hijabers dan mereka pakai kosmetik halal, kosmetik halal menjadi lebih populer. Nah, baru mulai kita punya kesadaran halal termasuk kosmetik. Mulai bisa orang tanyakan, apakah kosmetik waterproof itu sah selama udu dan sholat ya. Oke. Jadi, kalau dilihat di Indonesia, ini Maybelline Superstay itu produk yang lipstick yang tahan lama itu, puminnya kira-kira tahun 2017, terus naik sampai tahun yang lalu. Nah, juga bisa lihat, ini trend sedunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi, khususnya di Indonesia, kalau saya pakai keyword hukum, udu, make up, udu, bisa, THU juga bisa. Di atas udu, bisa lihat ada banyak diskusi tentang hukum, udu, make up itu. Kalau di tahun 2017 dan 2018. Oke. Nah, jadi saya merasa ada sesuatu yang menarik, yaitu perubahan di dalam makna kecantikan atau walaupun mau menjadi cantik tetapi harus tetap bisa, apa, harus, harus syari, ya. Cantik tetap syari. Jadi, itu slogan, salah satu slogan yang terkenal dari komunitas hijabers, ya. Oke. Jadi, konsep kecantikan ini bukan hanya lebih budih, sempurna, tetapi harus bahan, memakai bahan yang helau, bahkan nanti saya akan jelaskan itu water permeable, ya. Supaya wudu friendly. Jadi, kalau wudu dan sholat itu tentang, pasti tentang amalan, ya. Karena kalau tidak, wudu tidak sah, sholat tidak sah juga. Oke. Nah, pertanyaan kedua, apa yang membedakan kosmetik halau daripada yang lain? Nah, sebenarnya ada banyak hal kapitalisme, pasar, itu hampir sama, ya. Komersial, hampir sama, tetapi masih ada beberapa hal yang ada khusus. Hanya kosmetik halau itu ada. Oke. Misalnya, tadi saya bilang water permeable products, ya. Nah, ini terkaitan, apa namanya, dari hadis, ya. Perhatian kepada hadis ini tentang sholat wudu dan makeup itu juga munculnya beberapa tahun, baru-baru beberapa tahun ini aja. Ini, so the first one basically, apa namanya, kalau sholat itu tanpa wudu, sholat itu tidak sah, ya. Kalau kedua ini, berarti kalau berudu, tetapi tanpa air kena kulit. Nah, kalau begitu, wudu itu tidak sah. Nah, wudu tidak sah, sholat tidak sah, ya. So, ini sesuatu yang sangat menarik karena hanya kosmetik halau punya aspek seperti ini, tentang ritual purity. Oke. Jadi, ini ada apa namanya menyatukan bisa kesalahan dan kecantikan sangat menarik. Jadi, karena sekarang muslimah ingin dapat dua-duanya, bukan secara statis, tetapi berhubungan dengan air dan kulit secara dinamis. itu berarti kosmetik itu bukan hanya bahan. Bahan itu halus halau, tetapi halau itu bukan hanya kualitas sesuatu, tetapi kualitas sebuah proses juga, ya. Itu artinya dinamis, karena apa itu halau itu juga tentang sebuah proses. Nah, kalau proses kesucian yang dinamis itu seperti dilihat di dalam kondisi berudu dengan kosmetik halau. Nah, ini yang saya merasa khusus tentang kosmetik halau, karena... Oh, di sini belum. Oke. Karena itu ada teknologi, teknologi yang khusus bisa membuat sebuah produk kosmetik itu waterproof, tetapi juga water permeable. I know it sounds crazy, tetapi sebenarnya pernah-pernah ada, itu sudah diuji. Memang, memang bisakah gitu kalau secara struktur sebuah produk bisa jadi water permeable, ya. Jadi, perhatian tentang ini, ingin, apa keinginan, maunya produk kosmetik halau, itu harus waterproof dan water permeable. Itu sangat menarik tentang kosmetik halau. Oke. Nah, ini juga perbedaannya sangat besar daripada misalnya kosmetik halau dan kosmetik yang lain di dunia barat, misalnya Maybelline New York. Ini dari Maybelline New York, beberapa komersial, dan bisa dilihat, mereka sangat menengangkan seksual attraction. Nah, seksual attraction sebagai apa, daya perempuan gitu, atau percaya diri. Nah, ada, 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 there are different gender roles, for example, like this, this woman, like she, she's the boss, and then her assistant who's holding her, her dog. Tapi, bisa dilihat, sebenarnya kalau, apa namanya, pekerjaan mereka kurang jelas, yang penting individu. Yang penting mereka adalah individu dan seorang wanita, ada seorang perempuan, ya. Nah, kalau dibandingkan dengan ini, sebuah TV komersial warta. Nah, ini ada beberapa, saya mau coba, saya mau coba, kalau bisa nonton satu, oh, jeez. Hmm, start presenting. Eh, ini sebentar ya, saya mau ganti ke, eh, ini. Ok. Hello? Sebentar ya, ok. Selamat pagi untuk kumpulmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Memulai dengan percaya diri tanpa menunggu. Memulai dengan penuh motivasi sebelum didahului. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Warga halal dari awal. Oke, ini, sebentar saya. Shift to another tab. Oke, ya. Jadi, di dalam komersial ini, sebenarnya pekerjaannya perempuan agak jelas. Ya, sangat jelas. Ya, sangat jelas. Jadi, itu merupakan sebuah, apa, semacam pemberdayaan perempuan yang beda. Kan, kalau di komersial TV kosmetik halal di Indonesia, tidak mungkin ada, tidak mungkin seperti ini. Kalau mau cium atau gimana, peluk. Ini kan tidak mungkin kayak gitu. Kalau itu tidak halal. Kecuali, kecuali suami istri ya. Jadi, itu juga sesuatu yang berbeda. Nah, berikutnya juga ada sesuatu tentang, misalnya, apa, bersyugur, selalu bersyugur, apa, ini, apa, berkada baik atau selalu bersyugur. Ini, slogan seperti ini di dalam kosmetik halal. Ini biasa, ya. Ini bisa di terima, juga diuji, atau dianggap bagus, ya. Tetapi, kalau ini melek kosmetik dari New York atau dari Paris, tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada slogan kayak gini, ya. Karena itu aneh sekali. Kenapa? Kenapa menjadi lebih cantik, itu harus selalu bersyugur. Itu tidak. Keduanya tidak cocok, ya. Tetapi, kalau di dalam kesan kosmetik halal, itu bisa menyatukan kejadian dan kesalahan atau sesuatu yang kebaikan, ya. Oke. Nah, so, ada beberapa level, kalau di satu sisi, ya, bisa menjadi lebih cantik, itu milih kosmetik yang lain. Oke. Tapi, kalau lihat lebih mendalam, harus sebagai paham yang alami, ada halal. Mungkin tidak hal alami, tetapi halal, ya. Bisa dikatakan milih kosmetik organik atau vegan. Terus, tapi ada beberapa hal yang hanya kosmetik halal itu ada, misalnya tadi bilang teknologi waterproof dan water permeable. Sebenarnya, ada yang kosmetik yang lain, misalnya breathable, breathable cosmetics. Nah, itu untuk kesehatan, ya. Itu bagus juga. Tetapi, dan juga punya teknologi waterproof dan water permeable. Tapi motivasinya beda, itu untuk kesehatan. Nah, di sini untuk kesalahan ada untuk, apa namanya, kebutuhan agama Islam yang khusus, ya, milih kosmetik sehat dan inovasi dari Islam. Oke, hampir selesai. Jadi, bagaimana aku semuanya, kalau bukan hanya sesuatu berlambat liberalisme, ya. Tadi, kita nonton komersial dari Dewi Sandra, ada transformasi tentang Dewi Sandra. Saya tahu, kamu tahu, ya. Jadi, ini sangat menarik, karena ada komersial yang lain, kami bisa lihat ada perhatian komunitas atau umat, ya, umat Islam tentang semua orang, misalnya tentang kebaikan, ya. Nah, mereka ingin menghasilkan kesan kayak gini, jadi itu kenapa kecantikan atau cantik dari hati. Karena bukan hanya, bukan hanya kelihatan cantik, tetapi di dalam juga harus cantik, ya. Saya tahu, kayak gini, misalnya ini komersial yang lain juga oleh Dewi Sandra, itu tentang cerita, apa namanya, ada mungkin tentang anak yatim atau anak cacat. Tapi, sebagai manusia, kami bisa, apa, mencintai sesama lain, ya. Nah, jadi, ada ide-ide seperti ini, yang masuk kesan kosmetik halal. Oke. Nah, jadi, ini juga salah satu hal yang saya merasa agak penting tentang kosmetik halal. Oke, mungkin sampai sini aja, ya. Maturnungun. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Enji, menarik sekali ini materinya, ya. Kita nggak pernah berpikir kalau mungkin beberapa tahun lalu, kosmetik halal itu tidak menjadi satu pertimbangan yang matang, gitu ya. Karena, mungkin masa remaja saya, saya nggak pernah berpikir ini kosmetik harus halal atau tidak. Tapi, sekarang semuanya harus seruah halal. Apalagi milenial muslim sekarang mungkin akan memilih suatu hal yang halal juga, ya. Dipilih, dipilih, dipilih mana yang halal daripada yang lainnya. Oke, ini Pak Ayang Utriza kayaknya belum masuk. Ya, apakah Pak Ayang sudah masuk? Belum, ya. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Ayang Utriza masuk untuk presentasi yang terakhir, kita sambil membalas, eh membalas, maaf, membalas chat, ada chat. Kita menjawab chat-chat atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui chat. Atau sebelumnya ada yang mau bertanya langsung di forum, saya persilahkan. Silahkan langsung diaktifkan audionya. Atau kalau tidak, saya bacakan dulu pertanyaan untuk, ini ada pertanyaan untuk Mbak Adin tadi, juga Mbak Enji, tapi kayaknya Mbak Enji dulu biar lebih langsung terhubung. Oke, Mbak Enji, ini ada beberapa pertanyaan di chat, bisa dibaca ya? Atau saya yang bacakan? Bisa dibaca? Ya, ya, ya. Oke. Yang mana ya? Oke, ini ada dari Ibu Rutiana, Ibu Ruti. Berarti konstruksi nilai cantik untuk masuk ke strata sosial yang dinilai lebih tinggi. Karena ada adjektif halal lebih rohani ketimbang yang cantik duniawi. Sebentar, saya perlu lihat. Oke. Berarti ini konstruksi nilai cantik untuk masuk ke strata sosial yang dinilai. Ya, ya, ya. Boleh saya menjawab di dalam bahasa Inggris? Silahkan, silahkan. Oke, sorry ya. Ya. So, I think that, ya, it's a very good question. Sebenanya, so I think a lot of the user, a lot of the user of halal cosmetics, they don't necessarily want to be like super religious. They just think it's good, so they kind of mix their use of all sorts of products, not just limited to halal ones. So, they still use the regular, how do I say that, the capitalist, the non-halal capitalist ones. Right? So, I think, kalau pakai kata ruhani, itu karena itu halal dan tentang agama islamnya. But in a different way, even the secular cosmetics, they are pursuing something that is higher. It's just, it's not religious. It's about maybe your confidence, maybe about your beauty and your relations with others because you think you would be more popular if you are prettier, right? So, everyone who is using cosmetics, they are also trying to pursue something that is higher than themselves. It's just not necessarily religious. So, everything is constructed, okay? It's not just halal cosmetics that is constructed. If we just use regular cosmetics or we don't use cosmetics, right? So, for people who use regular cosmetics, they are adapting certain kinds of social construction of beauty, right? Now, for people who don't use cosmetics at all, well, in other aspects of their lives, they will still need to take in to accept or to manifest different kinds of social construction of other things. It's maybe not of beauty, but of, you know, I don't know, what a good life is, like the meaning of life, and so forth. Ya, kayak gini, sorry ya. Oh-oh, boleh? Bisa dipahami, Bu Roti? Atau ada yang mau bertanya lebih lanjut? Ada yang mau bertanya secara langsung? Atau kalau tidak saya teruskan untuk pertanyaan sama untuk Mbak Angie. Jadi, menurut Mbak Angie tadi ada beberapa konsep kecantikan tidak hanya diperlukan bagi orang-orang yang menggunakan kosmetik-kosmetik halal ya. Kosmetik tidak halal pun juga membutuhkan konstruksi tentang kecantikan, termasuk juga orang-orang atau perempuan, orang-orang ya tidak hanya perempuan, perempuan dan laki-laki yang juga tidak menggunakan kosmetik pun. Mereka juga membutuhkan ada konstruksi untuk menggambarkan entah apa ya, kecantikan yang bagaimana yang mereka lihat. Oke, Mbak Angie. Pertanyaan selanjutnya, tren bisnis dengan menggunakan isu religion semakin meningkat. Bagi para sosiologis, terutama dalam memandang isu politik identitas di Indonesia, apakah tren ini akan semakin menyeret demokrasi Indonesia semakin mundur karena menguatnya politik identitas atau bagaimana ini? Well, saya tidak tahu kalau tentang apa namanya, the future of democracy of Indonesia ini pertanyaannya sangat besar ya, sulit sekali. Tapi, saya merasa kadang-kadang kita khawatir tentang, oh kenapa agama Islam atau agama dijual atau menjadi alat pasar. Nah, tetapi sebagai seorang antiflogis, yang saya ingin mengerti lebih mendalam, itu adalah kenapa mereka ingin memakai produk itu. Dan juga ingin, so I also want to understand why certain phenomena happen at certain times, before I can make any moral judgments, ya. Jadi, I'm not completely pessimistic. Jadi, masih, ini, I'm still observing. Okay, bahasa Inggris, ya, sorry. So, I think that there is something post-colonial and something independent about an Indonesian brand of Palau Cosmetics, right? So, actually, some larger foreign enterprises, like L'Oreal, who owns Maybelline, some of the cosmetics, the companies want to buy off, they want to own Warta. But Warta refused, they didn't want to sell, they didn't want to sell their companies to foreigners, to foreign companies. Now, I think that it's kind of interesting that when Seperti Duru Adabanya Critique Adas Aba, and I think those critiques are sometimes unfair to women's self-empowerment and they only look down women who want to be pretty but also who want to learn more about how to be a better Muslim. And I think that, um, so, I think that the cosmetics is just like the hijab, like, so, when it first starts, right, the trends of jjubab, or like the Muslim, and now, and later, the hijabers, and now cosmetics, every time almost there is a kind of attacks unfairly weigh on how women modify their bodies. There's more, uh, surveillance on how women want to change their bodies and to criticize them for being, uh, selling religion or to manipulate, uh, religion. And I think it's kind of unfair because, because there are something, uh, innovative, creative, and, and truly beautiful. Something good in it is not all bad, right? So, I think democracy is something that is very multi-layered and, uh, multivalent. So, it's very hard to, to judge, uh, simply from the perspective of, uh, of the, the halal personality. But I, but I don't think it's a bad phenomenon. I think we can, we can still wait to see, you know, what will become of it. Maaf ya, jawaban panjang dan dalam bahasa Inggris. Da's good. Okay. Membagikan materinya, saya akan membacakan dulu dari CV Pak Ayang Oke, Pak Ayang Utriza Yakin, PhD Adalah peserta, sejak 2019 in Arabic and Islamic Studies at the Department of Languages and Cultures Second Middle East, Gen University Bener atau tidak ini saya? Gen University And research, associate at the Research Institute Religion, Spiritualities, Cultures, Societies of the University Catholic de Lovain, Belgium, Belgia Pak Ayang juga studi Arabic and Classical Islamic Studies, Islamic Law, History and Philology di Indonesia pada tahun 90-2001 Dan juga di Mesir pada tahun 2001-2002 dan di Perancis 2003-2005 juga 2008-2013 Pak Ayang juga visiting fellow dan postdoctoral researcher in Oxford University di tahun 2012 Pak Ayang sudah mempublikasikan dua buku di Indonesia dan beberapa dan banyak sekali artikel dan book chapter di dalam bahasa Indonesia, Fransis, Arab dan juga Inggris Ini mantap sekali ini CV-nya Pak Ayang Oke, mungkin untuk menyingkat waktu karena ini sudah jam dua lebih Silahkan Pak Ayang untuk mempresentasikan dari materinya Pak Ayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada teman-teman dan sahabat semuanya Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jurusan sosiologi Universitas 11 Maret Solo Yang telah mengundang kami untuk berbagi pengalaman atau sedikit pengetahuan mengenai fenomena halal di dunia Terutama yang kami lakukan yaitu di Eropa Lebih khususnya lagi di Eropa berbahasa Perancis Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat, kawan, dan teman saya yang baik Mbak Enci Apakah masih di sana atau sudah? Halo, masih di sini Halo Ini teman dan kawan di mana-mana ya bicara mengenai halal dan tentu terima kasih kepada Mbak Enci yang telah mengundang dan mengajak kami untuk urun rembuk di dalam acara yang sangat baik ini Sebelum saya lanjutkan, pada pemaparan pagi ini saya akan membagi pemaparan saya ke dalam tiga babakan Yang pertama pendahuluan, yang kedua pemaparan utama, dan yang ketiga adalah penutup Pada pendahuluan ini saya ingin mengatakan bahwa fenomena halal dunia sudah menjadi fokus penelitian luar biasa banyak sekali Baik di dalam konteks mayoritas maupun minoritas Untuk Eropa juga demikian Tetapi kebanyakan penelitian mengenai halal itu hanya fokus pada masalah daging, pasar halal, dan lain sebagainya Ada satu fokus kajian yang luput dari para peneliti yaitu pasar sualayan halal Nah, pada konteks inilah kita akan coba membahas mengenai pasar sualayan halal Dan menariknya ternyata di negara-negara Eropa pun tidak berkembang pasar sualayan halal tetapi masih belum begitu banyak Di Belgia hampir ada tapi belum sebesar yang saya temukan di Perancis Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil penelitian yang sedang berlangsung Yaitu mengenai pasar sualayan halal di Perancis Tapi sebelum saya lanjutkan, Ibu Yuyun apakah mendengar saya dengan sangat baik? Ya, Bapak Yang kedua, saya ingin membagi powerpoint bagaimana caranya? Di present now ya? Ya, ya Oh di present now, oke saya klik Oke, terus yang kedua saya sendiri tidak melihat saya lagi ngomong atau apa layarnya di mana saya juga bingung Karena baru bertahun dengan Google ini Oke Lalu present your entire screen ya, di sini ya? Ya, betul Your entire screen Oke Oke, sebentar Sudah nampak Mbak Yuyun? Belum Mbak Halo Belum nampak Belum nampak Ya, ya Ya, sudah nampak Sudah nampak? Sudah, sudah Nampak satu-satu atau seluruhnya? Satu-satu Oke, baik-baik sekali Bentar, gimana caranya saya melihat Aduh, mohon maaf Baik Baik Saya enggak melihat layar, tapi saya melihat presentasi saya Oke Jadi Di Perancis sendiri Pasar soalayan halal ini tidak begitu banyak Dan salah satu yang sedikit dan pertama kali yaitu pasar soalayan yang bernama Le Triangle Nah Sebetulnya Apa sih yang saya ingin lakukan dengan penelitian etnografi ini? Saya didorong dengan beberapa pertanyaan Sebetulnya Kenapa sih si pemilik pasar soalayan ini mau membuat pasar soalayan halal? Apa sih yang mendorong si pemilik, manajer, dan para pekerja ini untuk bekerja Kemudian membuat pasar soalayan halal ini? Apa yang mendorong itu? Kemudian Apa sih strategi yang mereka lakukan, yang mereka gunakan? Kalau halal sebagai sebuah pemasaran, apakah pemasaran halal atau halal marketing juga menciptakan suatu manajemen atau tata kelola yang khusus? Yaitu yang bisa kita katakan sebagai manajemen Islam atau Islamic management Yang juga di dalam kajian ekonomi sedang berkembang di dunia Baik pada konteks mayoritas maupun minoritas di dunia Muslim maupun di Eropa dan di Amerika Jika ada tata kelola halal atau manajemen Islami, seperti apa sih? Nah, oleh karena itu, dari pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, itu mendorong saya untuk melakukan penelitian etnografi Dan saya pilih adalah pasar soalayan halal, letriong Kenapa jatuh pilihan terhadap pasar soalayan halal ini? Karena pertama, ia yang tertua untuk tidak mengatakan yang pertama Yang kedua, dia adalah pasar soalayan yang cukup berhasil karena sudah memiliki tiga cabang Nanti saya akan tunjukkan ya pada foto-foto berikutnya Kira-kira itulah pertanyaannya Nah, sekarang kita perlu tentu bingkai konsep dalam membaca persoalan kemudian teori Wah, ini banyak sekali, tentu Mbak Enci dan teman-teman di jurusan sosiologi juga banyak lebih tahu dari saya Saya banyak sekali bingkai konsep yang membantu saya untuk membaca ini Saya hanya memberikan beberapa saja Misalnya seperti analisis mengenai post-Islamisme dari Olivier Hoa Ya, di dalam kedua bukunya maupun dari Asef Bayat ya Bahwa fenomena pasar soalayan halal itu adalah salah satu fenomena post-Islamisme Post-Islamisme secara sederhana adalah Katakanlah kegagalan para kaum ideologi Islamis Memperjuangkan gagasan dan ide mereka untuk menerapkan hukum Islam dan Islam sebagai ideologi negara Dari atas Nah, karena gagal mereka sekarang berusaha berjuang dari bawah melalui ekonomi kemudian dan lain sebagainya Kemudian juga seperti buku Patrick Haini, L'Islam de Marché Juga bisa membantu saya membaca persoalan seperti ini Bahwa ini adalah bagian daripada Islamic convertism Apa, konversatisme Islam ya Islam konservatif Kemudian juga tentu buku terakhir yang sangat kontroversial Yaitu bukunya Florence Bergo Blackleck Yang sering saya kritik dengan sangat keras saat bertemu dengan dia Dan selalu kita dalam tanda kutip berantem ya Yaitu Le Marché Halal ou L'Invention d'une Tradition Bagi dia halal, pasar halal dan semua yang terkait dengan halal adalah Hasil anak kandung dari perkawinan neo-fundamentalisme dan neo-kapitalisme Kemudian juga religious commodification Atau jual beli agama tadi Mbak Encih saya mendengar bahwa salah satunya adalah Komodifikasi agama ini juga bisa memperkaya analisis saya Bukunya antara lain dari Patanak Kitiarsa kemudian Leonel Obadia Dari beberapa perspektif itu tapi bagi saya yang paling menarik adalah Saya membaca persoalan halal yang terjadi di dunia sebagai-sebagai paiti Atau kesalahan sebagai dakwah Nah paiti atau Islamik atau Muslim paiti Kesalahan dakwah islami ini Sekarang cukup banyak mempengaruhi para pengkaji halal Misalnya buku yang sangat serius dalam bidang sejarah Ditulis oleh V.B. Armenios dan Bogaj Ergan Halal Food and History Argumentasi utamanya adalah bahwa Sepanjang sejarah halal ini didorong oleh satu motivasi Islamik atau Muslim paiti Yaitu ketakwaan Kalau bahasanya ketakwaan Orang mengkonsumsi halal karena dia sebagai pribadi Sebagai Muslim yang takwa dan soleh Terakhir juga tentang buku mengenai ekonomi Yang di-editori oleh Johan Fischer dan Jeremy Jams Kawan kita juga bersama Mbak Encih Dia menulis Muslim paiti ekonomi Nah argumentasi utama buku ini juga Dilihat bahwa ekonomi Islam sebagai Wujud daripada kesalahan atau ketakwaan sosial Tapi ada satu buku yang luar biasa Ini yang teman-teman sosiologi dan Mbak Encih sangat tahu Yaitu bukunya Sabah Mahmud Sangat terkenal sekali Politics of Paiti Walaupun Sabah Mahmud menjelaskan Kebangkitan Islam dalam konteks Mesir Tetapi bagi saya analisisnya sangat pas untuk melihat Bahwa sesuatu yang terkait dengan halal Kenapa umat Islam terdorong untuk mengkonsumsi hidup Dalam bingkai halal atau halal as way of life Sebagai jalan hidup Karena didorong dengan Islamic Paiti Ketakwaan, kesalahan dan juga sebagai da'wah Bagi saya inilah Bingkai konseptual yang sangat pas untuk membaca pasar soalian halal Yang kedua yang penting Dan lagi-lagi teman sosiologi sudah tahu bahwa Saya sangat-sangat Tertarik dengan etnometodologi untuk membaca persoalan ini Sebagai landasan teori saya Seperti teman-teman di sosiologi tahu Harold Garfinkel membangun suatu teori yang luar biasa Etnometodologi untuk melihat Apa sih yang dilakukan oleh orang Nah itu saya ingin tahu Apa sih yang dilakukan oleh si pemilik, manajer, pekerja Kemudian pembeli Kenapa mereka membeli di pasar soalian halal Apa yang mendorong mereka Mengapa para pekerja itu mau bekerja di pasar soalian halal Apa yang mendorong mereka dan lain-lain Teman-teman di sosiologi tentu sudah tahu banyak hal Tidak perlu dijelaskan Tentu karya utamanya adalah Harold Garfinkel di Studies and Ethnometodology Itu mungkin pendahulannya cukup panjang Tapi mudah-mudahan jelas Kemana penelitian saya yang sedang berlangsung ini mengarah Sekarang kita masuk pada pemaparan utama mengenai halal supermarket Nah ini Saya melakukan penelitian di sana Antara 2016-2017 Ulang pergi antara Belgia dan Perancis Pertama yang saya ingin lihat adalah persoalan Mengapa mereka menggunakan halal Ternyata bagi pemiliknya yang ada di foto di samping kanan saya itu Itu pemiliknya generasi pertama imigran Maroko yang datang ke Perancis Ternyata Dia mendirikan pasar sesuai halal ini didorong oleh Pertama tentu kesalahan atau ketakwannya Dia ingin berdakwah Dia ingin hidup sesuai dengan norma, etika, moralitas Islam Dia mau berdagang, berjualan hanya barang-barang yang halal Mengapa demikian? Karena sebelumnya dia memiliki pasar, apa, toko kecil Yang menjual produk-produk tidak halal Dia ingin taubat lah kira-kira seperti itu Nah misalnya ini wawancara saya dalam bahasa Perancis Tetapi saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang bisa dibaca misalnya ya Dia bilang misalnya saya I stopped selling alcohol and then I traveled to Paris I thought about it and then I decided to establish a halal market I thought I should create and I created Dia bilang sebelum tahun 1999 And before creating the company of Lutriang I did not sell halal, I was European merchant I sold wine, pig, I sold everything Because those who worked with me were all friends Whereas I'm Muslim He said in Arabic Jadi ada perasaan juga ingin taubat Dari masa lalu dimana ia menjual barang-barang haram Jadi disini lagi-lagi Bingkai kerja dari sahabat Mahmud Dan peneliti lain yang melihat bahwa ini bagian daripada Ketakuan, kesalahan pribadi seseorang Itu tampak sekali dari si pemiliknya ini Jadi halal memang dari awal oleh si pemiliknya ini juga sebagai bagian daripada upaya pemasaran Jadi dia bercerita panjang lebar bahwa Bahwa dia melihat perkembangan dan halal ini akan menjadi maju Dan dia menjelaskan dengan jelas juga oleh para penerusnya, anak-anaknya dan para manager Bahwa halal ini adalah betul-betul strategi marketing yang luar biasa Karena itu di papannya, tadi di foto-foto yang awal Jelas sekali dalam bahasa Perancis Le supermarché halal Pasar suarayan halal Jadi halal sebagai kata sifat atau adjektif ini Disambungkan dengan pasar suarayan sebagai bagian daripada pemasan Dan ternyata ini betul-betul sangat jitu Nah, kritik saya dari bingkai kerja analisis yang saya mau pakai Ini tentu bagian daripada yang tadi Mbak Enci sudah kritik juga Bagian daripada religious commodification Atau commodifikasi agama Atau bahasa sederhananya Memperalat agama untuk tujuan-tujuan duniawi Menggunakan simbol-simbol keagamaan Untuk memperjualbelikan barang dagangannya Agar laku terjual Dan fenomena itu sekarang banyak sekali terjadi di Indonesia Dari tata cara pemasaran yang sangat canggih dan hebat Sampai tata cara pemasaran yang sangat, mohon maaf, norak Ya, misalnya kita tahu baru kemarin di media sosial geger Mengenai kelepon islami lah Kelepon tidak islami Kemudian jilbab syari dan lain-lain Banyak sekali bagaimana orang lelek syari Ya, lelek syari, lelek murotal Kemudian telur ayam halal Kemudian diejek-ejek bahwa ayamnya sudah dinikahi di KUA dan lain-lain Nah, ini tata cara itu digunakan dengan sangat Tidak berakhlak menurut saya Tetapi banyak industri-industri besar yang menggunakan Dengan cara yang sangat jitu dan canggih Mengikuti tata cara pemasaran atau marketing modern Yang kedua, setelah pasar suai halal ini Menggunakan halal Ternyata bukan saja para pembeli pelayan halal yang datang ke pasar suai lain Untuk membeli Ternyata juga ada dampak positif Dengan pemasaran halal ini Dia membawa satu pembeli baru Yaitu para pembeli etnik Kita suka bicara namanya etnik commerce Jual-beli barang dagangan yang etnik Karena pasar suai lain hal ini kan Rata-rata menjual produk-produk halal Dan itu dari produk-produk Yang berasal dari negara-negara muslim Seperti Afrika Utara, Maroko, Al-Ajaza, Tunisia, Turki Dan barang-barang Afrika Nah, dengan menjual barang-barang halal ini Secara tidak langsung itu Mengundang Para pembeli jenis baru Yaitu para pembeli etnis Rata-rata orang-orang Afrika Yang kebetulan bukan saja muslim Ada juga yang non-muslim Kenapa? Karena di pasar suai lain halal ini Menjual barang-barang Afrika juga Jadi boleh dikatakan pasar suai lain halal ini Sebagai pasar suai lain yang etik Halal, tetapi juga etnik Berdasarkan satu etnis tertentu Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah Apakah mereka yang belanja di pasar suai lain halal ini Berdasarkan emosi Karena tuntutan agama Dorongan agama Atau karena berdasarkan Pilihan rasional Nah, saya mewawancari banyak sekali Masyarakat di sana Misalnya ini Nah, di sini Di halal pasar suai lain di Leteriong Di Hubei Jadi ada tiga tempat Di ruang Di Hubei Dan di Saint-Té-Chin de Hufré Saya penelitian etnografis di tiga tempat ini Dan saya wawancara seluruhnya Dari mulai manajernya Pekerjanya Pembelinya Sampai puluhan orang Nah, saya menemukan Ada beberapa hal Di tiga tempat ini Satu Ada memang yang Orang terdorong belanja di sana Karena memang Tuntutan agama Karena menjual produk-produk Hala Tetapi yang menariknya Adalah Temuan saya berikutnya Yang pertama Misalnya Banyak Orang-orang Perancis Asli yang non-muslim Belanja di sana Ketika diwawancarai Mereka mengatakan Bahwa ternyata satu Karena harganya bersaing Murah Tapi mutu Bagus Yang kedua Mereka belanja ke sana Karena memang letaknya Dekat Buat apa yang Jauh Kemudian Yang ketiga Karena Mutunya bagus Misalnya saya menemukan Orang-orang yang belanja Itu datang dari jauh sekali Ada yang 50-60 Bahkan yang dari Belgia pun Ya, perbatasan Belgia itu Datang ke Pasar Sohailan Halal ini Untuk belanja Kenapa Mereka jauh-jauh datang Untuk belanja di pasar Sohailan Halal ini Karena tadi Mutunya bagus Harganya murah Ya, kemudian Lengkap Dan yang ketiga Juga menyodorkan Barang-barang Etnis Jadi misalnya Kalau orang Maroko Orang Islam Bukan saja belanja barang-barang Halal Tapi juga belanja Misalnya semul Dan belanja produk-produk Maroko Demi kan juga orang Turki Dan orang-orang Eropa Timur pada umumnya Nah, setelah Pemilik Manajemen Pasar Sohailan Halal ini Berhasil Memasarkan Pasar Sohailan Halal ini Pertanyaan saya berikutnya Dan saya akan cepat Karena waktu ya Apakah mereka berhasil Menciptakan Satu tata kelola Yang islami Atau Manajemen Islam Ataukah Mereka Mengambil Sistem ekonomi Sistem manajemen Modern Eropa Amerika Yang kemudian Dicampurkan Dengan Etika Dan moralitas Islam Nah Saya Meneliti Mengenai Bagaimana Pola rekrutmen Mereka Ternyata Pola rekrutmen Mereka Menurut mereka Ya Adalah Profesional Tetapi Kritik saya Tidak Seprofesional Yang mereka Perkirakan Dan sangkakan Kenapa? Karena mereka tetap Lebih suka Mempekerjakan Orang yang satu Muslim Ya Karena Alasannya apa? Bagaimana orang islam Tahu Mana yang halal Dan haram Satu Yang kedua Mereka lebih suka Mempekerjakan Orang yang berasal Dari Negara Asalnya Misalnya Dari Afrika Utara Dari Maroko Ajazair Tunisia Orang Afrika Hitam Atau Dari Turki Alasannya Mengapa? Alasannya Karena bagi mereka Orang-orang ini Lebih paham Produk Etnis Misalnya Gandum Maroko Atau produk-produk Maroko Produk-produk Turki Tidak mungkin Orang Perancis Asli mengerti Produk-produk Maroko Jadi Secara Recruitment mereka Lebih berdasarkan Pada Agama Dan etnis Walaupun Profesionalisme Dikedepankan Tapi bagi saya Ini Kritiknya adalah Mereka terlalu Mengedepankan Agama Dan etnis Sebagai Ukuran Untuk Mempekerjakan orang Yang kedua Masalah Produktivitas Dimana sih Produktivitas Di tempat ini Ternyata Para karyawan Yang saya wawancarai Hampir puluhan Mengatakan bahwa Bekerja di pasar Soalayan ini Sangat baik Dan sangat produktif Mengapa? Ternyata salah satu Unsur Produktivitas Para pekerja ini Karena mereka Diberikan kesempatan Untuk beribadah Nah Ini menarik sekali ya Jadi Memberikan 10-15 menit Untuk beribadah Yaitu Sholat Zuhur Asar Atau Maghrib Isha Itu memberikan Karyawan Lebih produktif Dibanding Tidak sama sekali Mereka bercerita Kepada saya Bahwa Saat bekerja Di tempat-tempat Lama Mereka Tidak seproduktif Di sini Kenapa? Karena mereka Merasa sedih Tidak bisa menjalankan Kewajipannya Sebagai Orang Islam Yang ketiga Kenyamanan Kenyamanan Atau Well Being Kenyamanan Di tempat kerja Ternyata juga Manajemen Pemilik Dan manajer Pasal Halal ini Memperhatikan Kenyamanan Para pekerjanya Dengan Mempersilahkan Tentu bagi Perempuan Menggunakan Jilbab Kemudian Tidak terlalu Ketat Dengan Aturan Waktu Dalam Pengertian Kalau Mau Solat Dipersilahkan Solat Bahkan Di dua Tempat Di ruang Dan Mereka Menyediakan Sarapan Pagi Dan Makan Siang Jadi Sarapan Pagi Atau Makan Siang Bersama Bahkan Kadang Kalau Musim Dingin Itu Mereka Solat Subuh Berjamaah Pun Masih Sempat Karena Solat Subuh Itu Jam Tujuh Pagi Masih Bisa Karena Masih Gelap Kalau Musim Dingin Jadi Rasa Kekeluargaan Kenyamanan Yang Diciptakan Oleh Pemilik Dan Manager Pasar Halal Ini Membuat Para Pekerja Merasa Nyaman Dan Lebih Produktif Kemudian Bagaimana Dengan Kontrol Produksi Barang Kemudian Mutu Saya Observasi Saya Tinggal Bersama Mereka Kemudian Wawancara Mereka Mereka Pakai Standar Pakai Standar Perancis Standar Perancis Standar Dari Kementerian Kesehatan Standar Kementerian Perdagangannya Standar Dari Kabupaten Atau Kota Madaya Setempat Yang Digabungkan Dengan Nilai-nilai Etika Morat Islami Terutama Masalah Halal Contoh Semua Barang Itu Masuk Itu Dia Dilihat Kandungannya Halal Atau Tidak Nah Tapi Yang Menarik Adalah Ketika Saya Temukan Misalnya Cuka Cuka Ini Kan Menjadi Perdebatan Kalau Dari Alkohol Halal Atau Haram Kemudian Berapa Persennya Ini Menarik Ketika Saya Temukan Ada Cuka Yang Mengandung Alkohol 3,5% Saya Kata Ini kok Ada Cuka Yang Beralkohol Bagi dia Kemudian Si Manager Ini Mengatakan Bahwa Dia Mengikuti Fatwa Ulama Maroko Yang Mengatakan Bahwa Sampai Sekian Persen Diperbolehkan Alkohol Maka Itu dijual Ini menarik Bagaimana Si Pemilik Dan Manager Menggunakan Juga Fatwa Hukum Islam Dari Luar Untuk Mengatur Barang Dagangannya Ya Oke Banyak sekali Yang saya ingin Sampaikan Misalnya Komposisinya Komposisi Pelanggan Di Rubai 70% Itu Pelanggannya Adalah Orang-orang Perancis Yang Berasal Dari Maghrib Maghrib Itu Afrika Utara Dari Timur Tengah 10% 10% Itu Dari Orang Turki Kurdi Dan Eropa Timur Di Ruang Itu Pelanggannya 50% Orang Afrika Utara 30% Orang Afrika Hitam 10% Orang Perancis Dan 10% Orang Asia Kurdi Dan Turki Nah Yang saya Temukan juga Menariknya Adalah Para Pekerja disini Tentu bisa Bahasa Arab Dan Ada Generasi Pertama Atau Generasi Tua Atau Para istri Suami Yang baru Datang Dari Negara Asal Mereka Tidak Bisa Bicara Bahasa Perancis Saya Temukan Misalnya Di Ruang Beberapa Ibu Tidak Bisa Bahasa Perancis Bisanya Hanya Bahasa Arab Dan Dengan Dia Belanja Di Pasar Soalian Ini Mereka Dia Bisa Belanja Karena Bisa Berkomunikasi Di Dalam Bahasa Arab Ketika Saya Tanya Misalnya Anda Bicara Bahasa Perancis Saya Tidak Bicara Bahasa Perancis Kemudian Yaudah Kemudian Saya Bicara Bicara Kemudian Bicara Kemudian Selanjutkan Wawancara Nah Ini Juga Salah Satu Faktor Kuat Kenapa Orang Belanja Di Pasar Soalan Halal Karena Ramah Terhadap Imigran Ini Foto Di Santet Ciendurufre Lihat Besar Sekali Tokonya Lihat Besar Ini Tiga Lantai Ini Juga Di Santet Ciendurufre Kemudian Ini Barang-barang Yang Dijual Lihat Produk-produk Etnis Terlihat Sekali Nah Ini Yang Di Ruang Juga Besar Sekali Luar Biasanya Tiga Pasar Soalan Ini Dan Akan Dibuka Cabang Yang Keempat Kelima Dan Selanjutnya Itu Tempatnya Sangat Sangat Strategis Di Barang-barangnya Ini Barang-barangnya Juga Jual Beli Sajadah Al-Quran Kaligrafi Islami Minyak Parfum Halal Siwak Ini Menarik Betul Nah Ini Yang Di Rubei Apalagi Besar Sekali Bisa Menerima Partir Partir Mobil Sampai 100 Dan Yang Luar Biasanya Generasi Kedua Atau Manajernya Itu adalah Anak-anak Muda Di Usia 30-an 40-an Luar Biasa Coba Lihat Ini 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 Adalah Najib Generasi Kedua Manager Di Rubei Ini Juga Dia Saya lupa Namanya Generasi Kedua Apa Betul-betul Mudah Dan Sangat Semangat Sekali Untuk Mengembangkan Ekonomi Islam Melalui Pasar Suhailan Halal Ini Nah Ketika Setelah Melakukan Observasi Wawancara Dan Ternyata Apakah Mereka Jawaban Apakah Mereka Menciptakan Satu Tata Kelola Islami Manajemen Islami Tata Kelola Manajemen Islami Yang Khusus Tidak Ternyata Mereka Menggunakan Sistem Manajemen Eropa Dalam Hal ini Perancis Kemudian Digabungkan Dengan Budaya Maroko Perancis Itu Sangat Ketat Kemudian Tepat Waktu Digabungkan Dengan Budaya Afrika Utara Dan Maroko Tetap Ada Rasa Kekeluargaan Tetap Senyum Waktu Lebih Fleksibel Untuk Hal-hal Misalnya Kayak Solat Tetap Dibangun Rasa Kekeluargaan Memang Sangat Terasa Sekali Ketika Saya Masuk Ketiga Pasal Halal Selalu Lagu-lagu Arab Atau Lagu Islami Atau Lagu-lagu Turki Afrika Selalu Didengarkan Jadi Menciptakan Suatu Suasana Berasa Di Negara Asal Seperti Di Sup Atau Di Pasar Aroma Makanannya Terasa Sekali Bahwa Kita Berada Di Suatu Negara Bukan Di Negara Perancis Mungkin Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Sebagai Penutup Dari Saya Saya Ingin Menjelaskan Bahwa Pagi-lagi Ini Penelitian Masih Berjalan Bahwa Pasar Sualayan Halal Di Perancis Ini Bukanlah Seperti Yang Dituduhkan Orang Sebagai Bagian Daripada Ideologi Islam Yang Ingin Mengislamkan Perancis Atau Bagian Daripada Apa Ya Revolusi Konservatif Dan Lain Lain Tapi Bagi Saya Ini Adalah Gabungan Dari Kreativitas Satu Keluarga Muslim Yang Ingin Bergedagang Menggunakan Konsep Sistem Management Marketing Ekonomi Modern Yang Dipyukkan Kedalamnya Yang Digabungkan Menggunakan Nilai-nilai Etika Dan Moralitas Islam Sederhananya Bagaimana Menggambungkan Ilmu Ekonomi Teori Dan Praktek Modern Ditopang Dengan Dilandaskan Oleh Nilai-nilai Etika Dan Moralitas Islami Yang Menghasilkan Yang Seperti Kita Lihat Tadi Jauh Dari Apa Yang Dituduhkan Oleh Misalnya Florence Bergo Black Claire Yang Akan Mengadakan Suatu Revolusi Islamisasi Dan Lain-lain Sebagainya Saya Hanya Melihat Ini Orang Islam Dia Mau Jualan Menggunakan Nilai-nilai Etika Dan Moralitas Iya Tapi Tentu Disana Ada Kritik Saya Juga Punya Banyak Kritik Antara Lain Jelas-jelas Mereka Menggunakan Komodifikasi Agama Atau Menjual Simbol-simbol Keagamaan Untuk Memperjualbelikan Dagangan Mereka Ini Tentu Sangat Jelas Sekali Tapi Bagi Saya Yang Menarik Seperti Dari Awal Landasan Teoritis Saya Adalah Etnometodologi Dari Garfinkel Bagi Saya Yang Menarik Adalah Kenapa Orang Itu Mau Mendirikan Pasar Halal Mau Bekerja Di sana Kenapa Orang Mau Datang Kesana Kemudian Membeli Barang-barang Di sana Terlepas Saya Tidak Begitu Tertarik Dan Tidak Mau Jauh Membahas Konteks Sosial Politik Eropa Yang Secara Umum Konteks Sosial Politik Umum Perancis Bagaimana Persoalan Imigrasi Ini Kajian Nanti Akan Menjadi Luas Saya Hanya Menarik Apa Si Tafsir Pribadi Dari Setiap Mereka Yang Terlibat Dalam Pasar Sosial Halal Ini Menafsirkan Tingkah Laku Perilaku Keseharian Mereka Apa Yang Mendorong Mereka Itu Yang Menarik Bagi Saya Dan Saya Temukan Bahwa Mereka Didorong Dengan Antara Lain Kesalehan Dan Ketakwaan Dan Juga Karena Bagian Daripada Mereka Mereka Ingin Berdakwah Juga Tentu Berdakwah Ini Bagi Para Sosiolog Antropolog Politolog Yang Kritis Untuk Mengatakan Islamofob Dia akan Mengatakan Wah Lihat Ada Islam Fundamentali Islam Konservatif Islam Radikal Yang Ingin Mengislamkan Perancis Saya Tidak Melihatnya Seperti Itu Karena Itu Saya Cocok Sekali Dengan Landasan Bingkai Kinerjanya Sabah Mahmud Politics Of Haiti Yang Melihat Bahwa Ini Bagian Daripada Bagian Kesalehan Ketakwaan Pribadi Seorang Muslim Dan Juga Memang Bagian Daripada Da'wah Tentu Banyak Kritik Tapi Saya Pikir Kritiknya Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Mbak Enci Hanya Saya Ingin Melihat Kenapa Mereka Belanja Jualan Bekerja Mendirikan Pasar Soalian Halan Saya Merasa Bahwa Tidak Seperti Yang Dituduhkan Oleh Para Antropolog Sosiolog Dan Politolog Yang Mengatakan Selalu Khawatir Dan Takut Terhadap Umat Islam Yang Minoritas Dan Ini Sangat Dirasakan Sekali Karena Itu Bagi Saya Saya Menunjukkan Bahwa Tidak Seperti Yang Mereka Bayangkan Pasar Soalian Halal Ini Sebagaimana Pasar Soalian Kosher Milik Yahudi Pasar Soalian Kristen Yang Juga Menjual Barang-barang Kristen Sesuai Dengan Nilai Etika Moralitas Mereka Demikian Pemahaparan Saya Mohon maaf Kalau Panjang Lebar Mudah-mudahan Bisa Dipahami Kalau Belum Jelas Kita Akan Perjelas Di Sesi Tanya Jawab Terima Kasih Atas Perhatian Teman-teman Dan Mudah-mudahan Banyak Pertanyaan Sekian Dari Saya Tutup Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima Kasih Pak Saya yakin Sangat Mencerahkan Sekali Memang Pertanyaan-pertanyaan Yang ada Dalam Kepala Kita Sebagai Orang Awam Banyak Orang Awam Adalah Apakah Dengan Munculnya Meningkatnya Label-label Halawi Sebuah Ini Produk-produk Entah Semuanya Atau Tadi Pak Yang ada Super Selayan Dan juga Kosmetik Apakah Ini Menunjukkan Adanya Peningkatan Kesadaran Keagamaan Atau Tadi Sebagai Islamisme Atau Ini Hanya Sekedar Post Islamisme Atau Dilihat Sebagai Sebuah Negosiasi Ketika Orang Tidak Mau Lepas Dari Modernisme Tapi Di satu Sisi Mereka Juga Rindu Terhadap Apa Namanya Simbol Keagamaan Kan Seperti Itu Terus Juga Ada Tadi Kaitannya Dengan Apakah Ini Juga Komodifikasi Ataukah Benar-benar Ingin Menciptakan Satu Produk Yang Sesuai Dengan Syariah Islam Terus Yang Menarik Tadi Ada Harganya Sangat Bersaing Di Penelitian Saya Tentang Perumahan Syariah Juga Sangat Laku Sekali Karena Harganya Lebih Murah Daripada Konvensional Oke Karena Ini Waktunya Sangat Terbatas Sehingga Sepuluh Menit Lagi Mungkin Dari Teman-teman Adakah Yang Mau Bertanya Langsung Pada Pak Ayang Silahkan Tunjuk Jari Pak Tufal Musyadat Ini Dari Benua Australia Silahkan Mas Tufal Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Dengar Ya Saya Dari Tadi Sengaja Menunggu Sayang Karena Dulu Sempat Mau Kita Menunggu Australia Tapi Keburu Ke Belgia Jadi Tanpa Menunggu Sebelumnya Yang Informasi Sangat Bagus Tapi Berhubung Sesinya Saya Mau Sedikit Berkomentar Dan Berkanya Jadi Yang Tadi Berdasarkan Munculnya Munculnya Fenomena Itu Adalah Dilagasi Kesalahan Sosial Orang Pengen Menjalankan Menjalankan Ibadah Menjalankan Agama Dengan Baik Dan Saya Tidak Masalah Dengan Itu Kemudian Itu Seringkali Digunakan Dalam Tanda Kutip Dimisius Oleh Kelompok-kelompok Tentu Untuk Menilai Kesalahan Orang Raya Misalnya Kalau Saya Kemudian Suatu Tidak 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 Jadi Hal Bucer Kemudian Di Tempat Raya Maka Maka Diantara Teman-teman Yang Biasa Kesalahan Kesalahan Tidak Terus Itu Yang Kedua Adakah Diantara Pas Reset Dua Ayah Itu Resistensi Dari Orang Lokal Karena Gini Kalau Orang Dari Maroko Membuat Shope Kemudian Kapan Sepasalnya Diantaranya Orang Orang Yang Dimagri Itu Maksen Karena Mereka Ingin Merasa Bumi Jadi Oh Ini Dekat Dengan Rumah Merasakan Dengan Halal Menyenangkan Tentah Faktanya Apakah Yang Jualannya Halal Halal Tapi Jelas Kita Merasa Senang Sudah Ada Jaminan Lalu Gini Ada Nggak Resistensi Dari Orang Lokal Saya Menjidari Pembicaraan Politis Sebuas Seperti Misalkan Kalau Politis Yang Dulu Sampai Berbicara Kaya Kolein Henson Yang Ngomong Ini Serpitas Halal Untuk Pembayai Teroris Nah Sarang Saya Memang Hasil Penelitian Jut Ayah Itu Bisa Dibeseminasi Ke Banyak Orang Jadi Orang Juga Tahu Halal Buka Halal Itu Kayak Gini Loh Benemannya Kita Mengikuti Aturan Lokal Kita Mengikuti Polos Jadi Negara Lokal Jadi Kita Tidak Punya Aturan Seri Tapi Menurut Itu Nah Kemudian Tadi Yang Saya Sedik Comentar Tentang Permanfaat Tadi Itu Memang Awalnya Dari Orang Tersang Orang Tentang Ribat Jadi Oke Lah Permantarnya Dibuat Akhirnya Pembayaran Serah Dicikil Tanpa Melibatkan Bank Tapi Adakah Proteksi Dari Si Pembeli Bahwa Dia Ada Kemampuan Bayar Atau Tidak Misalkan Kita Diases Dulu Kemampuan Retainment Kita Jadi Saya Pikir Kalau Itu Langasannya Penggunaan Besar Juga Terasa Biasa Lakukan KPR Kita Halal Maksudnya Kalah Menurut Si Kawan Tawannya Tapi Ini Diskusi Sangat Informatif Dari Awas Saya Mengikuti Terima kasih Sama Bayu Jun Teman Baik Saya Selamat 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 Terima 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 Pertama Banyak Orang Yang Kemudian Menggunakan Label Halal Syariah Sebagai Tolok Ukur Atau Bahan Pembanding Kesalahan Saya Belanja Di Pasal Soalan Halal Anda Tidak Belanja Di Pasal Soalan Halal Berarti Anda Kurang Islami Dibanding Saya Kan Kira-kira Itu Nah Kalau Untuk Konteks Di Eropa Atau Di Perancis Itu Praktis Tidak Ada Persoalan Nah Ini Persoalan Memang Di Negara Muslim Terutama Di Negara Kita Yang Sangat Mudah Dimainkan Oleh Simbol Agama Tadi Bagi saya Segala Sesuatu Pasti Ada Efeknya Dan Ini Juga Yang Menjadi Kritik Dari Si Misalnya Yang Sangat Keras Dan Saya Selalu Dalam Tanda Putih Bukan Berkelah Selalu Mengkritik Ini Adalah Florence Bergo Blackler Ya Pakar Halal Dari Perancis Yang Lagi Naik Daun Lemakh Syah Halal Dia Ini Mengkritik Sangat Sangat Keras Di Dalam Bukunya Mengenai Persoalan Halal Ini Sebagai Bagian Daripada Salafisasi Dan Wahabisasi Masyarakat Ini Lebih Parah Lagi Tapi Untuk Kritik Itu Saya Sangat Setuju Pendapatnya Florence Bergo Blackler Untuk Dikaitkan Dengan Fenomena Merasa Lebih Islami Dan Menuduh Orang Tidak Lebih Islami Dibanding Dia Karena Dia Menggunakan Label Halal Cap Halal Dan Dalam Ini Saya Setuju Terhadap Kritiknya Florence Bergo Blackler Ini Adalah Keberhasilan Salafisasi Wahabisasi Di Masyarakat Kita Yang Menjadi Literalis Dan Tekstualis Bahkan Dalam Soal-soal Ekonomi Yang kedua Apakah ada Penolakan Dari penduduk Setempat Jawabannya Ia Satu Terutama Dari Para Politisi Waduh Ini Jadi Bahan Risak Bulian Politik Dimana Mana Kita Tahu Bahkan Bukan Saja Dari Orang Perancis Bukan Islam Politisi Perancis Yang Bukan Beragama Islam Bahkan Politisi Keturunan Generasi Kedua Ketiga Yang Beragama Islam Pun Ikut-ikutan Menuduh Pasar Soalan Halal Ini Sebagai Geto Islamisasi Sebagai Bunker Para Fundamentalis Dan Radikal Sebagai Tempat Persemayan Para Fundamentalis Radikal Dan Konservatif Tentu Ada Dan ini Sangat Besar Ada Bukunya Ada Laporannya Dan lain Tentu Ini Ada Sangat Sangat Keras Bagian Daripada Istiqwan Muslimin IM Muslim Brotherhood Dan Lain Sebagainya Yang Harus Diperhatikan Satu Itu Dari Politisi Yang Kedua Dari Departemen Kesehatan Tadi Mas Tufel Sudah Bagus Kali Bahwa Mereka Sangat Mentaati Aturan Negara Provinsi Dan Daerahnya Betul Tapi Tapi pada Saat Yang Bersamaan Ketika Ditemukan Ada Hal Yang Tidak Sesuai Dengan Norma Dan Standar Mereka Ini Juga Jadi Bahan Risak Contoh Pada Tahun 2015 Di Pasar San Rubai Departemen Pengawas Kesehatannya Menemukan Bahwa Gudang Penyimpanan Mereka Yaitu Kotor Lembab Dan Bau Dan Itu Diterbitkan Di koran Besar-besaran Dan Dibuli Abis-abisan Jadi Ada Kritik Itu Luar biasa Ketiga Dari Masyarakat Setempat Iya Bahkan Yang menariknya Dari Masyarakat Setempat Dari Toko-toko Yang ada Di Sekitar Pasar Soal Yang Halal Itu Kan Ada Toko-toko Itu Pun Sama Baik Yang Muslim Bahwapun Bukan Muslim Juga Melakukan Kritik Bahkan Lebih Keras Masyarakat Penjual Juga Ini Yang Rata-rata Juga Orang Muslim Juga Rata-rata Orang Afrika Utara Itu Kalau Udah Mengkritik Pasar Soalan Hal ini Luar biasa Dan Menolak Betul-betul Itu Sampai Menuduh Hal-hal Misalnya Gini Daging Di Pasar Soalan Itu Wallah Mushalal Wallah Wallah Sampai Bila Demi Allah Mereka Enggak Halal Wah Pokoknya Tapi Kita Sebagai Penelit Harus Hati-hati Ini Upaya Untuk Saling Menjelekan Upaya Untuk Menarik Nasabah Pelanggan Saya Hanya Mendengarkan Dia Bilang Bapak Pasar Soalan Itu Buruk Jelek Macem-macem Dan Saya Dengerin Jadi Memang Ada Penolakan Apakah Ada Penolakan Dari Masyarakat Setempat Biasanya Mereka Menolak Lebih Pada Aturan Sosial Misalnya Parkir Ya Parkir Yang Kadang Sembarangan Kadang Ada Sajalah Pembeli Yang Parkir Sembarangan Ya Ini Jadi Kritik Jadi Orang Pemilik Rumah Yang Kebetulan Punya Hak Parkir Di depannya Tidak Bisa Parkir Kedua Selalu Ramai Ya Namanya Dekat Pasar Soalan Itu Kan Selalu Ada Keributan Keramaian Ya Mereka Mengeluh Mengenai Hal Seperti Ini Yang Ketiga Lagi-lagi Selain keramaian Karena teriakan Suara Kadang Memang Di daerah Ini Agak Kotor Ya Lagi-lagi Karena Pasar Juga Jadi Kotor Tidak Tidak Terjaga Kebersihannya Ini Kritik Dari Masyarakat Selain Keempat Eh Kelima Kadang Memang Ada Pertengkaran Pertengkaran Artinya Biasakan Anak-anak Muda Generasi Kedua Ketiga Imigran Ini Mengalami Krisis Identitas Kadang Mereka Kesenggol Sedikit Ribut Gitu Ya Kemudian Tidak Semuanya Juga Taat Agama Ada yang Mabok Kemudian Karena Terlalu Banyak Mabok Mereka Berantem Dan sebagainya Jadi Apakah Ada Penolakan Dari Masyarakat Setempat Ada Tetapi Tidak Bisa Ditutup Tidak Bisa Dilakukan Tindakan Lebih Jauh Kenapa Karena Pasar Soalayan Halal Ini Mengikuti Aturan Hukum Prancis Tidak Bisa Anda Tidak Bisa Karena Cuma Ada Teriakan Ribut Kemudian Kotor Kemudian Berantem Minta Pasar Soalayan Halal Tidak Bisa Kenapa Karena Mereka Ikut Aturan Mereka Bayar Pajak Kalau Kotor Mereka Akan Membersihkan Kalau Didenda Mereka Bayar Denda Jadi Tidak Bisa Beda Dengan Tempat Ibadah Kenapa Karena Ini Masalah Ekonomi Masyarakat Prancis Kota Setempat Negara Terbantu Dengan Adanya Aktifitas Ekonomi Bahkan Sebagai Penutup Pasar Soalayan Yang Ada Disantikin Durufre Itu Mendapatkan Penghargaan Dari Wali Kota Ini Menurut Pengakuan Si Pemiliknya Benar Atau Bohong Atau Hanya Klaim Itu Kita Tidak Tahu Dan Saya Tidak Bisa Verifikasi Ke Wali Kotanya Karena Aduh Sulit Dan Ribet Administrasi Wawancara Dengan Mereka Kata Mereka Mereka Dapat Penghargaan Bukan Penghargaan Seperti Baru Baru Ini Dapat Tanda Cenderamata Dari Presiden Terus Sertifikat Bukan Tapi Penghargaan Secara Lisan Wali Kota Berterima Kasih Kepada Pasar Soalian Halal Ini Karena Berkat Pasar Soalian Halal Keributan Pertengkaran Kriminalitas Di Daerah Itu Menurun Kenapa Sederhana Saja Karena Biasa Yang Suka Ribut Siapa Orang Arab Sama Afrika Jadi Dengan Adanya Orang Arab Sama Afrika Disitu Punya Pasar Halal Yang Dipekerjakan Dengan Sendirinya Juga Tidak Ada Kriminalitas Yang Kedua Karena Pasar Soalian Halal Ini Menerapkan Betul-betul Etika Islam Jadi Ada Orang Misalnya Yang Mau Lapar Oleh Manager Maupun Pemilik Ditanya Kamu Kenapa Mau Mencuri Kenapa Kamu Mau Datang Kesini Mau Berbuat Jahat Terus Mereka Ini Yang Ditangkap Ini Kami Lapar Kami Oh yaudah Kamu Mau Butuh Apa Daging Dikasih Roti Udah Cukup Untuk Makan Dia Yaudah Sana Jadi Memang Ada Sisi Kemanusiaan Pasar Soalian Halal Ini Yang Kemudian Menurunkan Tingkat Jadi Memang Ada Dampak Positif Yang Luar Biasa Selain Dampak Positif Ekonomi Itu Udah Jelas Dampak Positif Ekonomi Berkembang Luar Biasa Ekonomi Setempat Ada Dampak Sosial Menurunnya Kejahatan Di Daerah Tersebut Terima kasih Terima kasih Pak Ayang Mungkin ini Ternoknya Sangat Terbatas Ada Satu Pertanyaan Terakhir Untuk Pak Ayang Sebelum Nanti Ada Beberapa Pertanyaan Yang Tadi Belum Dijawab Oleh Mbak Angie Dan Juga Tentang Perumahan Syariah Oleh Mbak Adin Terakhir Pak Ayang Menurut Anda Bagaimanakah Deklarasi Halal Mandiri Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Bisa Menjadi Solusi Dari Tingginya Biaya Sertifikasi Halal Ini Di Rumcat Iya Ini Persoalan Sendiri Ini Untuk Konteks Indonesia Ini Memang Persoalan Sendiri Mengenai Sertifikasi Kalau Mau Jujur Dikatakan Bahwa Sesungguhnya Sertifikasi Halal Secara Aturan Tertulis Dan Atau Normanya Normatifnya Tidak Berbayar Tapi pada Kenyataan Tatanan Praktis Seperti Di Indonesia Apa sih Yang Tidak Berbayar Dan Parahnya Lagi Proses Sertifikasi Itu Masih Juga Diiringi Dengan Sikap-sikap Tidak Terpuji Hadiah Atau Bahasa Kasarnya Gratifikasi Atau Korupsi Sayangnya Apakah Bisa Halal Mandiri Menggantikan Sertifikasi Halal Tergantung Satu Untuk Impor Dan Ekspor Hampir Tidak Mungkin Mengapa Karena Sudah ada Undang-undang Jaminan Produk Halal Dan Semua Harus Satu Pintu Melalui BBJH Yang Di bawah Kemenang Ya Di bawah Kemenang Secara umum Belum Lepas Yang Kedua Kalau itu Untuk Produk Nasional Juga Kena Aturan Itu Nah Apakah Halal Mandiri Ini Kemudian Hanya Untuk Ya Jual Beli Antar Teman Mungkin Itu Bisa Tapi Tapi Kalau Sudah Pada Tingkat Yang Lebih Besar Ini Saya Khawatirnya Akan Melanggar Aturan Dan Nanti Kenanya Undang-Undang Kejaksaan Polisi Bisa Ikut Campur Dan Akan Dihukum Saya Khawatirnya Itu Tapi Apakah Gagasan Halal Mandiri Oleh LSM Itu Bisa Dilakukan Silahkan Bisakah Lembaga Bisa Menciptakan Satu Lembaga Yang Kemudian Mengeluarkan Sertifikasi Halal Silahkan Dan Boleh Itu Memang Undang-Undangnya Seperti Itu Ormas Universitas Boleh Mendirikan Lembaga Sertifikasi Halal Yang Ditopang Oleh Tentu Ahli-ahli Semuanya Nah Bisakah Para UKM Ini Mendirikan Satu Lembaga Sertifikasi Halal Yang Murah Meriah Sangat Bisa Tetapi Menurut saya Gunakan Saja Yang Ada Kan Ada NU Muhammadiyah Nah Ada Tuwaton Persis Ada Uwin Dan Macam-macam Minta saja Sertifikasi Halal Ke mereka Dan Insyaallah Mereka Jauh Lebih Amanah Jauh Lebih Murah Dalam Tanda Kutip Dan Jauh Lebih Bersahabat Daripada Minta Sertifikasi Halal Langsung Ke Negara Yang Urusannya Ribet Jadi Apakah Halal Mandiri Ini Bisa Dilakukan Bisa Saja Untuk Usaha-usaha Kecil Tapi Kalau Nanti Sudah Besar Ini Akan Melanggar Undang-undang Dan Saya Pikir Jalan Keluarnya Mintalah Sertifikasi Halal Ke Universitas Ormas Ormas Yang Sudah Terakreditasi Oleh BPJH Untuk Mengeluarkan Sertifikasi Halal Mungkin Itu Oke Terima 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 Beberapa Tadi Sisa Pertanyaan Untuk Mbak Angie Mungkin Bisa Dijawab Dengan Singkat Mbak Angie Ya Ada Pertanyaan Tentang Mana Tadi Apakah Halal Kosmetik Merupakan Salah Satu Strategi Liberal Marketing Yang Memakai Image Dari Simbol Simbol Religi Silahkan Mbak Angie Ya Mungkin Sebenarnya Jam Sekini Saya harus Keluar Sudah Ada Karena Sudah Lewat Tapi Mungkin Nanti Nanti Saya Jawab Terus Mbak Yung Bisa Sampaikan Kepala Mbak Ya Oke Maaf Ya Sorry Terima Kasih Oke Terima Kasih Banyak Mbak Angie Oke Mungkin Karena Tadi Mbak Adin Sudah Keluar Lebih Dulu Sementara Ada Beberapa Pertanyaan Yang Belum Dijawab Saya Sebagai Partner Mbak Adin Dalam Reset Mbak Menjawab Secara Singkat Maaf Ya Saya Sebagai Moderator Juga Menjawab Pertanyaan Singkat Pertanyaan Untuk Mbak Adin Pertama Tadi Mungkin Fokus Pada Ada Berapa Pertanyaan Tentang Apakah Persyaratan Pembeli Khusus Yang Beridentitas Agama Islam Untuk Perumahan Syariah Saya Jawab Bahwa Untuk Beberapa Developer Syariah Yang Saya Atau Yang Kami Wawancarai Mereka Memang Mencaratkan Adanya Apa Identitas Muslim Yang Harus Membeli Perumahan Perumahan Mereka Mereka Memberikan Ada 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 Beberapa Persyaratan Misalkan Ada Wawancara Untuk Mencreening Apakah Mereka Muslim Itu Beberapa Menggunakan Screening KTP Tapi Ada Developer Yang Lebih Ketat Seperti Menggunakan Wawancara Mereka Juga Melihat Media Sosial Karena Sekarang Ini Profil Orang Gampang Sekali Dicari Melalui Media Sosial Ada Juga Yang Melalui Kecenderungan Jadi Satu Developer Bercerita Kepada Saya Ketika Mereka Datang Ke Tempat Untuk Survei Mereka Mengira Ini Adalah Seorang Muslim Tapi Ketika Mereka Ditunjukkan Bahwa Ini Akan Dibangun Panahan Dan Sebagainya Ada Perenang Panahan Yang Merupakan Olahraga Sunnah Ternyata Sang Calon Pembeli Tidak Suka Jadi Dia Mengatakan Sudah Kelihatan Kalau Tidak Suka Berarti Sudah Tidak Cocok Untuk Sebagai Pembeli Dari Produk Kita Itu Tetapi Ada Berapa Developer Yang Saya Bilang Memang Ini Ada Perkawinan Antara Industri Dan Juga Agama Ada Orang Yang Melihat Developer Yang Melihat Ini Sebagai Hanya Ladang Bisnis Syari Atau Perumahan Syari Hanya Sebagai Dilihat Sebagai Label Marketing Strategi Marketing Sehingga Ada Yang Non Muslim Yang Mau Beli Ada Juga Yang Mengiakan Walaupun Itu Menjadi Mereka Bilang Sebagai Pilihan Terakhir Ini Karena Dituntut Untuk Habis Dalam Bulan Ini Maka Kadangkala Menjadi Non Muslim Yang Beli Mereka Terima Walaupun Mereka Juga Bilang Masuk Kedalam Perumahan Nanti Kita Harap Dengan Lingkungan Yang Islam Mereka Bisa Masuk Islam Jadi Ada Embel Embel Seperti Itu Juga Pertanyaan Selanjutnya Yang Kedua Konsep Perumahan Mendorong Munculnya Masyarakat Eksklusif Dari Beberapa Persyaratan Persyaratan Yang Mereka Buat Seperti Ada Satu Developer Yang Dia Mengatakan Bahwa Saya Ingin Membangun Satu Sistem Jadi Developer Ini Memang Sengaja Membangun Satu Perumahan Yang Menjadi Percontohan Bagi Komunitas Homogen Yang Ingin Dia Bangun Jadi Saya Akan Menempatkan Ustadz Saya Akan Membuat Gajian Yang Kesemuanya Itu Dari Saya Jadi Ada Memang Ada Satu Pada Satu Sisi Memang Ada Secara Ideologis Ada Developer Yang Sangat Ideologis Tapi Di Sisi Lain Memang Ada Developer Yang Ya Hanya Singkat Dari Saya Memakin Mbak Adin Yang Sudah Keluar Tadi Oke Karena Waktunya Sudah Lewat 15 Menit Mungkin Ada Kata Terakhir Dari Pak Ayang Utri Zayakin Untuk Silahkan Pak Ayang Baik Sebelum Saya Tutup Tadi Ada Pertanyaan Saya Lihat Di ruang Diskusi Ada Kontroversi Atau Pertengkaran Antara MUI Dengan BPJH Saat Tanggung Jawab Sertifikasi Dialihkan Dari MUI Ke BPJH Ini Informasi Buat Teman-teman Seluruhnya Saya Amat Sangat Setuju Mendukung Sepenuhnya Sertifikasi Halal Diambil Alih oleh MUI Di bawah Langsung Kemenang BPJH Bekerja sama Dengan Memper Rindak Dan Kemen Saya Teramat Sangat Setuju Dan Seluruh Umat Islam Harus Mendukung Ini Mengapa Karena Terutama LP POM MUI Itu Menjadi Persoalan Sangat Besar Di dunia Internasional Saya melakukan Priteria halal Di Jepang Di Perancis Di Belgia Dan Hampir Bertemu Dengan Lembaga 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 Sertifikasi Asal Dunia Isinya Hanya Berbicara Keburukan LP POM MUI Jadi Indonesia Punya Pasar Citra Baik Mengenai Halal Tapi Justru Diperburuk Oleh LP POM MUI Saya Jelas LP POM MUI Dan Itu Oleh Sebeberapa Gelintir Orang Yang Diduga Walaupun Saya punya Bukti kuat Dan mereka Punya Bukti kuat Korupsi Korupsi Saya betul-betul Panas Dan marah Ini Mengapa Karena Saya penelitian Di Jepang Para korbannya Cerita Dengan Menyodorkan Bukti Saya Diskaratkan Di Jerman Belanda Perancis Spanyol Semua Korban Pemerasan Korupsi Oleh LP POM MUI Itu Menyodorkan Bukti Karena Itu Saya Mendukung Sepenuhnya Diambil Alih Oleh Negara Dalam Hal Ini BPJH Dan Semua Orang Harus Mendukung Wajar Kontroversi Karena Lahan Dan Sumber Duit LP MUI Itu Berasal Dari Sertifikasi Halal Dan Salah Satu Oknum Diduga Koruptornya Ada Di Lembaga Tertinggi Negara Yang Susah Dissentuh Oleh Kepolisian Demikian Informasi Yang Sebetulnya Ini Rahasia Tapi Jangan Dikasitahu Orang Orang Cukup Antara Kita Saja Terima Kasih Atas Berbicara Mengenai Halal Halal Ini Bisa Panjang Lebar Mengenai Teori Teori Yang Ada Tapi Mungkin Bisa Kita Bicarakan Pada Kesempatan Terima Kasih Kepada UNS Dan Kita Bisa Bertemu Di Tempat Di Solo Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Pak Ayang Mutri Zayakin Semoga Selalu Sehat Di Sana Dan Terima Kasih Untuk Teman Teman Semuanya Sudah Bergabung Memang Tren Halal Ini Akan Menjadi Perdebatan Terus Apakah Ini Memang Gejala Dari Meningkatnya Islamisme Atau Justru Ada Hal Lain Sebenarnya Seperti Yang Sudah Dikritik Oleh Pak Ayang Oke Sebelum Live Atau Forum Ini Ditutup Silahkan Untuk Mengaktifkan Videonya Kita Foto Bersama Dulu Silahkan Ya Ada Yang Belum Mengaktifkan Videonya Kita Berfoto Bersama Dulu Sudah Ya Satu Dua Tiga Oh Belum Ini Ada Yang Baru Ya Mulai Satu Dua Tiga Ya Lagi Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Banyak Untuk Semua Yang Sudah Hadir Di Sini Terutama Untuk Pembicara Pak Ayang Udri Saya Yakin Mbak Enji Dan juga Mbak Adin Dan Terima Kasih Untuk Yang Hadir Dari Benua Manapun Ada Mas Tufal Tadi Dari Australia Dan Dari Teman Teman Yang Ada Di Seluruh Indonesia Maupun Di Belahan Dunia Lain Semoga Apa yang tadi Kita Sudah Diskusikan Bisa Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Satu Apa ya Inspirasi Kita Untuk Berpikir Tentang Bagaimana Sebenarnya Trend halal Kita Kedepan Jadi Oke Terima kasih Sekian Dari saya Bila ada kesalahan Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Bu Yuyun Sama-sama Terima kasih Meninggalkan Ruangannya Ya Monggo Saya Hano Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih